Fang Yuan tertawa aneh, delapan tangan raksasanya meninju, membanting, menamparkan, menunjuk, atau mencakar, dia menunjukkan pencapaian tempurnya yang luar biasa. Wanita gemuk mengandalkan baju besi pasir bela dirinya untuk menindas dewa gulainnya karena pertahanannya yang kuat dan kepribadiannya yang berani. Namun di hadapan Fang Yuan, dia perlahan-lahan dirugikan. Ukulan Fang Yuan melayang dengan cepat, gerakannya lincah, wanita gemuk sudah lelah menghadapinya, dia hanya bisa bertahan dan tidak bisa membalas. Tiba-tiba, Fang Yuan melihat sebuah cacat. Dia mendekatinya, lengannya seperti ular piton yang aneh, cakarnya seperti bor saat dia meremukan lengan raksasa pasir itu. Raksasa pasir itu meraung, ia mengangkat perutnya yang gemuk dan menyerangnya. Fang Yuan mencibir dalam hati. Dia sudah menduga hal ini. Dia bergerak dan tiba di atas raksasa pasir itu dalam sekejap. Lutut kirinya terbanting, dengan suara yang keras, kepala raksasa pasir itu hancur. Sebelum pasirnya pulih, kaki kanan Fang Yuan ditebang seperti kapak perang. Ledakan. Pasirnya meledak, gerakan pembunuh pertahanannya langsung dihancurkan, wanita gemuk memuntahkan seteguk darah saat dia jatuh ke tanah seperti meteor. Fang Yuan merobek pasirnya, dia seperti elang pemburu, dia terbang turun dari langit, membawa angin kencang, dia ingin membunuh wanita gemuk. Wanita gemuk yang terjatuh menunjukkan ekspresi panik saat melihat Fang Yuan mengejarnya. Dia mencoba menjauh dari Fang Yuan, tetapi Fang Yuan lebih cepat. Ledakan. Dengan ledakan keras, Fang Yuan turun dari langit, langsung menjatuhkan wanita gemuk jauh ke dalam gurun. Pasir kuning dalam jumlah besar terlempar, dan hantaman besar itu langsung menciptakan kawah besar. Itu memiliki radius seribu langkah dan kedalaman seratus kaki. Hem, Fang Yuan berdiri di dasar kawah, tampak terkejut. Dia melihat mayat, wanita gemuk, di tangannya tiba-tiba berubah menjadi segumpal pasir roh dan menghilang. Pada saat yang sama, tawa centil terdengar dari langit di atasnya, Brute, aku akan membiarkanmu merasakan gerakan pembunuh ofensifku, peti pasir pemakaman naga. Begitu dia selesai berbicara, pasir kuning di sekitar kawah mengalir deras seperti banjir, meratakan seluruh kawah dalam sekejap. Fang Yuan tidak bisa mengelak tepat waktu. Terkubur di dalamnya. Permukaan gurun itu datar seperti cermin. Wanita gemuk itu memuntahkan darah, duduk di atas tumpukan pasir kuning. Menyatukan kedua telapak tangannya, matanya terbuka lebar saat dia mengaktifkan gerakan mematikannya. Di permukaan gurun yang seperti cermin, patung pasir naga bertanduk yang berkelok-kelok perlahan-lahan muncul. Patung pasir naga bertanduk ini. Dia melingkarinya sekali. Kepala naga itu menggigit ekor naga itu, dan bersama dengan pasir di sekitarnya, mereka membentuk kekuatan dahsyat yang menekan Fang Yuan di bawah pasir. Medan perang yang awalnya intens kini telah kembali tenang. Hah! Wanita gemuk menghembuskan udara keruh dan menyekak keringat di dahinya. Pikirannya rileks. Ini sudah berakhir. Peti mati pasir naga tersembunyiku. Bisa jadi membentuk tekanan tak tertandingi yang datang dari segala arah, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Selama musuh terjebak, mereka tidak akan bisa bergerak dan akhirnya akan hancur menjadi pasta daging. Di masa lalu, bahkan seekor naga binatang buas yang sunyi telah ditekan sampai mati olehku, apalagi manusia. Wanita gemuk bergumam pada dirinya sendiri. Kata-kata ini sangat efektif. Dia dengan cepat menenangkan dirinya. Tapi tepat pada saat ini, suara keras datang dari dalam tanah. Dong! Suara apa itu? Wanita gemuk bergidik, dia menjadi gugup lagi. Dong! Suara keras bergema lagi, seolah-olah raksasa bawah tanah sedang menabuh genderang perang. Sial! Itu peti mati pasir naga terkubur. Wanita gemuk menjadi sangat waspada. Dia tiba-tiba berdiri, tetapi tak lama kemudian pandangannya menjadi hitam. Dia terhuyung dan hampir jatuh dari pasir kuning yang mengambang. Dia memang terluka. Fang Yuan merobek baju besi pasir bela diri dan melukainya dengan tinjunya yang kuat. Pada saat genting, dia menggunakan tubuh pengganti gerakan mematikannya untuk menarik perhatian Fang Yuan, sementara tubuh aslinya bersembunyi di pasir kuning di langit. Selanjutnya, wanita gemuk menggunakan jurus pembunuhnya, peti mati pasir naga terkubur, untuk menjebak Fang Yuan di bawah tanah. Mustahil, bahkan seekor naga binatang buas pun akan mati karena gerakan pembunuhku ini. Jika jurus mematikan ini dijual di jual Yellow Skis, jurus ini bisa dijual setidaknya dengan tiga batu Yuan abadi. Nyonya gemuk bergumam pada dirinya sendiri. Dong! Tepat pada saat ini, suara keras lainnya terdengar. Patung pasir naga jahat yang awalnya perkasa bergetar hebat. Retakan muncul di seluruh permukaannya, dan pasir kuning halus tumpah darinya. Hati wanita gemuk juga bergetar, matanya membelalak saat dia menatap gurun di bawah kakinya. Dong! 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 Suara nyaring kembali terdengar, semakin sering. Tanah juga bergetar. Mulut wanita gemuk kering, dia ketakutan, dia merasa bahwa jurus pembunuhnya bukanlah menjebak seseorang, melainkan binatang buas yang bahkan lebih ganas dari naga binatang buas yang sunyi. Ledakan! Patung pasir naga raksasa tidak dapat menahannya lagi, ia benar-benar runtuh. Gurun membengkak, pasir hisap mengalir turun seperti air mengalir, dan sesosok tubuh besar muncul lagi di depan wanita gemuk. Malam tanpa bulan dipenuhi suara angin, sungguh menakutkan. Fang Yuan tingginya 10 meter, dia memiliki delapan lengan yang mengerikan, dia memiliki wajah hijau dan taring yang tajam, dia seperti dewa iblis yang muncul, membawa mimpi buruk ke dunia. Yang berbeda dari sebelumnya adalah dia ditutupi lapisan armor hitam. Armornya sangat ganas, ada duri tajam di tepinya. Armornya sangat tebal, membuat tubuh zombie surgawi Fang Yuan yang tinggi dan kuat terlihat lebih mendominasi. Aura iblis meluap. Ini adalah jurus pembunuh defensif Fang Yuan. Jika wanita gemuk punya waktu 400 tahun lagi, dia pasti akan mengenali ini, ini adalah jurus pembunuh bertahan yang paling populer selama perang kacau di lima wilayah, pelindung rambut. Ia menggunakan surai baja gu peringkat lima yang tidak bisa dipecahkan sebagai intinya, dengan ratusan cacing gu lainnya sebagai pendukung, ia bisa membuat rambut gu imortal tumbuh liar dan membentuk baju besi. Tidak hanya murah dan bagus, pertahanannya juga bagus, dan mudah untuk mengisi kembali cacing gu yang rusak dalam pertempuran. Fang Yuan telah menjadi zombie abadi, rambutnya sekeras baja, efek pelindung rambut bahkan lebih baik daripada tubuh abadi biasa. Fang Yuan mengandalkan pelindung rambut dan tubuh zombie abadinya untuk melawan peti mati pasir naga penguburan, dia sama sekali tidak terluka. Jurus mematikan ini telah muncul lebih dari 400 tahun sebelumnya, wanita gemuk tidak dapat mengenalinya, namun hal itu tidak menghentikannya untuk mengevaluasi nilai dari jurus mematikan ini. Gerakan pembunuh defensif ini bahkan lebih kuat dari armor pasir bela diriku. Jika saya menjualnya di jewel Yellow's Kiss, itu akan dijual dengan harga 2,5 batu yuan abadi. Memikirkan hal ini, semangat juangnya gemuk turun lagi, Tuan, saya adalah dewa abadi klan Mo, saya sedang mengejar seorang bajingan, namun saya salah paham terhadap Anda. Saya sekarang yakin bahwa Anda bukan Ling Husu. Ini adalah kesalahpahaman. Seperti kata pepatah, tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan, kita. Fang Yuan tersenyum dingin, hehehe, ini semakin menarik. Klan Mo, Gu abadi. Jika aku membunuhmu, aku yakin kamu akan merasa senang karenanya. Ini adalah pertama kalinya Fang Yuan berbicara sejak pertempuran dimulai. Suaranya parau dan tidak enak didengar, nyonya gemuk bergidik mendengarnya. Klan Mo adalah kekuatan super di Gurun Barat, seorang tiran di suatu wilayah. Tapi Fang Yuan tidak terkendali, dia sama sekali tidak peduli dengan klan Mo. Hati wanita gemuk tenggelam ke dasar, dari mana datangnya penggarap iblis ini. Kekuatan tempurnya berada di peringkat teratas enam, dan kepribadiannya sangat galak dan sombong. Selanjutnya, wanita gemuk melihat bayangan sepasang sayap muncul di belakang punggung Fang Yuan. Sayap ini seperti sayap kelelawar, hitam pekat dan lebar. Tubuhnya bergetar. Bayangan sayap kelelawar menghilang, namun tubuh Fang Yuan melesat ke arahnya seperti kilat. Sangat cepat, ini adalah gerakan yang mematikan. Pupil nona gemuk menyusut, dia memutuskan untuk melarikan diri. Dia berteriak, dan wajahnya yang bulat dan montok tidak bisa lagi menyembunyikan kepanikannya. Dia melihat Fang Yuan semakin dekat. Tubuh wanita gemuk meledak dengan cahaya kuning yang menyilaukan. Cahaya kuning mendorong tubuhnya mundur dengan cepat. Dia melarikan diri ke arah dia datang dengan kecepatan kilat. Fang Yuan mengaktifkan gerakan mematikannya, sayap kelelawar ilusi cahaya, lagi, tapi dia tidak bisa mengejarnya. Dalam beberapa saat, wanita gemuk menghilang ke Cakrawala. Wanita gemuk berada dalam masalah besar sekarang, dia bahkan menggunakan gerakan mematikannya untuk melarikan diri dari pasir ringan, fondasinya pasti rusak. Orang ini terlalu berlebihan, dia malah memaksa wanita gemuk melarikan diri. Jauh dari sana, Ling Hu Su dengan hati-hati bersembunyi jauh di dalam pasir, dia menahan napas dan berkonsentrasi. Dia tidak berani menunjukkan kekurangan apapun. Dia melarikan diri dengan cukup cepat. Fang Yuan mendengus dingin, berhenti di medan perang. Dia terus menggunakan Gu investigasi untuk mencari. Ling Hu Su bahkan tidak berani bernapas dengan keras, dia bisa merasakan gelombang investigasi Gu menyapu tempat persembunyiannya. Fang Yuan mencari lama sekali, tetapi tidak ada efek, dia pergi. Dia akhirnya pergi. Eh, ada yang salah. Kenapa aku merasa sangat tidak nyaman? Ling Hu Su baru saja hendak keluar untuk membunuh musuh, namun jantungnya berdebar kencang, dia berubah pikiran. Waktu berlalu perlahan, sudah lewat tengah malam. Sesosok turun dari langit seperti hantu, itu adalah Fang Yuan. Dia sengaja pergi lebih awal, mengambil jalan memutar dan terbang di atas awan, diam-diam mengamati situasi di bawah. Namun setelah menunggu lama, dia tidak melihat siapapun. Dia mendengus dingin, menyerah dalam pencariannya, dia bergegas menuju oasis pasir emas lagi. Sangat dekat, sangat dekat, setan ini sungguh jahat dan licik, untung saja saya waspada, saya hampir jatuh ke dalam perangkapnya. Ling Hu Su meringkuk jauh di dalam pasir, tubuhnya berkeringat dingin karena ketakutan. Dalam kegelapan, bola matanya mulai bergerak, apa latar belakang iblis ini? Dari mana dia datang? Motif tersembunyi apa yang dia miliki? Keingintahuan Ling Hu Su muncul, tetapi metode investigasi iblis ini jelas tidak dapat menemukan jejak saya. Haruskah saya mengikutinya dan melihat apa yang dia coba lakukan? Namun dia langsung memikirkan kembalinya Fang Yuan, ide awalnya disiram dengan seember air dingin. Iblis ini tidak hanya kejam dan kejam, dia juga licik dan jahat, saya harus menyelamatkannya. Lagi pula, batu Yuan abadi sudah ada di tanganku. Ling Hu Su menghilangkan pemikiran ini, dia tidak berani meninggalkan gurun, dia langsung mengebor ke dalam tanah. Kekuatan bertarungnya kurang, tapi dia memiliki banyak gerakan mematikan. Kecepatan pengeborannya tidak lebih lambat dari terbang Fu Immortals biasa. Dia langsung memilih arah berlawanan dari Fang Yuan, dan meninggalkan tempat ini. Fang Yuan kembali ke oasis pasir lagi. Oasis itu terang-benderang, dipenuhi kebisingan. Meskipun Fang Yuan sengaja meninggalkan tempat ini, keributan yang disebabkan oleh pertempuran para dewa Gu tidaklah kecil, hal itu menyebabkan manusia menjadi panik. Fang Yuan mengabaikan orang-orang ini. Dia menggunakan Gu inspeksi keberuntungan untuk menemukan Han Li lagi. Dia sangat waspada, sambil menyembunyikan jejaknya, dia diam-diam mengaktifkan conek luk Gu. Kali ini lancar baginya, tidak ada kecelakaan lagi. Keberuntungan keduanya terhubung, Fang Yuan melihat keberuntungan monolit Han Li menyusut dengan kecepatan yang mencengangkan. Selanjutnya, keberuntungan monolit tertutup retakan, hancur. Setelah beberapa saat, keberuntungan Han Li turun ke tingkat yang sama dengan manusia, asap membubung dalam bentuk spiral. Selanjutnya, asap putih kelabu dengan cepat berubah menjadi hitam. Oh tidak, Fang Yuan melihat ini dan hatinya tenggelam. Di saat yang sama, Han Li sedang makan bersama orang tuanya yang baru saja kembali. Dia sangat lapar, dia memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Makan pelan-pelan, nak, ibunya tersenyum penuh kasih, menunjukkan kepedulian terhadap putranya. Uh, uh, tiba-tiba, Han Li mencengkeram lehernya, matanya terbuka lebar, dia tersedak. Bajingan kecil, cepat, keluarkan. Orang tuanya pucat karena ketakutan, mereka bingung. Namun pada akhirnya, Han Li tidak diselamatkan oleh mereka. 682. Han Li sedang berbaring di tempat tidur, perlahan bangun dan membuka matanya. Di samping tempat tidur, orang tuanya sedang berlutut di tanah, bersujud kepada guru gutua, berulang kali mengucapkan terima kasih. Dr. Mo, terima kasih telah menyelamatkan anakku. Dr. Mo, kami akan mengingat kebaikan Anda yang luar biasa selama sisa hidup kami. Ayah, ibu, Han Li membuka mulutnya dengan susah payah dan memanggil dengan lembut. Anakku, hatiku, sayang, Anda akhirnya bangun. Ibu Han Li mendengar suaranya dan menerkam tempat tidur sambil menangis bahagia. Bajingan kecil, kamu akhirnya bangun. Cepat berterima kasih pada Dr. Mo, jika bukan karena dia, kamu pasti sudah mati. Ayah Han Li juga sangat senang, berjalan mendekat dan mengingatkannya. Mo, Dr. Mo, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Han Li melihat Dr. Mo dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Mem, aku seorang guru gu yang ditempatkan di desa Han, menyelamatkanmu adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Keberuntunganmu bagus hari ini, kebetulan aku sedang berpatroli di desa. Dr. Mo tersenyum. Segera setelah itu, di bawah ucapan terima kasih yang tak ada habisnya dari orang tua Han Li, dia dengan santai pergi. Oh, ini menarik. Fang Yuan tidak pergi jauh, dia bersembunyi jauh dan melihat pemandangan ini. Setelah ia berhasil menghubungkan peruntungannya, keberuntungan Han Li turun tajam, dengan cepat berubah menjadi keberuntungan kematian hitam yang samar. Jika Han Li adalah seorang guru gu dengan kekuatan besar, dia bisa mengabaikan keberuntungan ini. Namun dia hanyalah manusia biasa, anak yang lemah di antara manusia, dia langsung dilahap oleh keberuntungan kematian hitam dan mati tercekik saat makan. Fang Yuan segera ingin bergerak dan menyelamatkan mereka. Dia memiliki sejumlah besar fu penyembuh yang fana. Jika dia mati tercekik, selama dia tidak mati lama, dia bisa diselamatkan lagi. Selama dia tidak mati, keberuntungannya akan terus mengalir tanpa henti. Jika Han Li mati seperti ini, nasib buruk Fang Yuan hanya akan sedikit berkurang, tapi akan tetap bertambah buruk. Mengobati gejalanya tidak akan menyelesaikan akar permasalahannya. Jika Han Li selamat, dia akan selalu menghubungkan keberuntungannya dengan Fang Yuan, terus meningkatkan kesialan Fang Yuan. Tapi saat dia berangkat, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh. Dia berlari keluar dari sebuah rumah besar di desa dan dengan cepat bergegas menuju rumah Han Li. Melihat pergerakannya, Gu terlihat jelas. Dia adalah Master Gu peringkat 2. Fang Yuan menyipitkan matanya dan diam-diam mendekati desa. Dia memutuskan untuk menunggu dan melihat. Master Gu peringkat 2 ini datang ke rumah Han Li dan merapikan pakaiannya. Dia berpura-pura merasa nyaman. Segera setelah itu, dia secara tidak sengaja menemukan Han Li tersedak sampai mati. Atas permohonan orang tua Han Li, dia langsung bertindak dan menyelamatkan Han Li. Dari percakapan mereka, Dr. Mo ini seharusnya adalah seorang guru Gu penyembuh yang ditempatkan di desa. Namun, dari kelihatannya, Han Li sepertinya memiliki hubungan rahasia dengan Dr. Mo ini. Hati Fang Yuan tergerak. Untuk mengendalikan manusia, pasukan Master Gu akan mengirimkan satu atau dua Master Gu untuk bergiliran menjaga desa. Seperti Gu Yue Jiangya di Gunung Qing Mao, dia adalah seorang guru Gu yang ditempatkan di sini. Han Li dan keluarganya tertidur lelap. Fang Yuan menyelinap ke dalam rumah. Dia datang ke sisi Han Li dan menggunakan gufana. Itu membuatnya tidur lebih nyenyap. Fang Yuan mengulurkan delapan tangannya dan menyentuh berbagai bagian tubuh Han Li. Tidak lama kemudian, dia menemukan beberapa petunjuk. Ada banyak cacing Gu yang hidup di tubuh Han Li, dan daging serta darahnya sepertinya terkena cacing Gu. Fang Yuan merasa pengaturan ini sangat familiar. Kelemahan zombie adalah pikirannya kaku. Fang Yuan tidak dapat memikirkan poin kuncinya dan hanya dapat menggunakan kemauan yang tersimpan dalam pikirannya untuk membantunya berpikir. Dia menelusuri ingatannya dan dengan cepat menemukan kebenaran, jadi, Dr. Mo ini ingin menyempurnakan obat manusia Gu. Gu obat manusia ini adalah Gu peringkat tiga. Ia menggunakan anak manusia sebagai bahan utama untuk menyempurnakan Gu dan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menyempurnakannya secara perlahan. Setelah obat manusia Gu dimurnikan, obat tersebut hanya dapat digunakan satu kali. Itu bisa meningkatkan umur seseorang, tapi efek sampingnya sangat besar. Dr. Mo itu sudah tidak muda lagi. Dia jelas ingin menggunakan obat manusia Gu untuk memperpanjang umurnya, jadi dia menaruh perhatiannya pada Han Li. Tak heran saat Han Li sedang memotong rumput, ia bisa mencubit rumput belati tersebut dengan tangan kosong. Ini karena tubuhnya telah dimodifikasi secara diam-diam. Pantas saja saat Han Li dalam masalah, Dr. Mo bergegas menghampiri. Ini karena cacing Gu di tubuh Han Li bisa memantau pergerakannya. Tak heran setelah Han Li tersedak hingga tewas, ia dengan mudah diselamatkan. Karena menurut langkah penyempurnaan pengobatan manusia Gu, hal ini dapat meningkatkan fungsi tubuh seseorang secara signifikan. Fang Yuan tiba-tiba menyadari. Meskipun dia mengetahui rencana Dr. Mo, dia tidak ingin menghentikannya untuk saat ini. Jika Dr. Mo meninggal secara misterius, desahan pasti akan diselidiki, dan kemalangan akan terjadi. Jika dia tidak mati, dia pasti akan merawat Han Li untuk menyempurnakan obat manusia Gu. Masih ada 3 hingga 4 tahun sebelum obat manusia Gu disempurnakan, dan saya hanya membutuhkan Han Li untuk tetap hidup. Fang Yuan mengaktifkan kembali pemeriksaan keberuntungan Gu dan memeriksa keberuntungan Han Li. Sejak ia berhasil menghubungkan peruntungannya, keberuntungan Han Li anjok. Itu tidak lagi seistimewa sebelumnya dan seperti manusia di sekitarnya. Keberuntungannya tipis dan samar seperti asap. Fang Yuan mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa warna hitam keberuntungan Han Li telah menghilang dan digantikan oleh warna abu-abu putih. Henry Fang menghela nafas lega. Dari pengalamannya, ia menyimpulkan bahwa warna hitam melambangkan kematian. Tanpa warna hitam, Han Li tidak akan berada dalam bahaya kematian untuk saat ini. Seperti kata pepatah, setelah kemalangan datanglah kebahagiaan, orang yang selamat dari musibah besar pasti mendapat rejeki di kemudian hari. Setelah Han Li melewati krisis kematian ini, keberuntungannya jelas meningkat. Dari sini, aku mengandalkan kekuatan dan rencanaku sendiri untuk bertahan dari bencana dan kesengsaraan di dataran utara. Setelah melarikan diri dari tabir angin asimilasi, keberuntungan peti mati hitam seharusnya hilang lebih dari setengahnya. Namun meski begitu, Han Li hampir dikutuk sampai mati olehku. Sepertinya saya perlu mencari beberapa target lagi dan menghubungkan keberuntungan saya dengan target tersebut satu per satu. Tatapan Fang Yuan berkedip, tapi sebelum dia pergi, dia diam-diam menaruh beberapa cacing gu di tubuh Han Li. Dengan metode cerdiknya, dia dapat memastikan bahwa Dr. Mo peringkat 2 tidak akan mengetahuinya. Jika suatu hari, Dr. Mo ingin mengambil tindakan terhadap Han Li, dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Nak, aku memberimu tiga jimat pelindung. Mulai sekarang, Anda harus mengandalkan diri sendiri. He he. Fang Yuan datang dan pergi tanpa suara, tidak ada satu jiwapun yang bisa mendeteksinya. Dia pertama kali meninggalkan Sajing Oasis dan menemukan sudut terpencil. Baru setelah itu, dia mengaktifkan Fixed Immortal Travel. Saat berikutnya, dia muncul di Benua Tengah. Sebuah sungai surgawi yang sangat besar jatuh dari langit, melewati seluruh Benua Tengah. Akhirnya mengalir keluar dari wilayah timur Benua Tengah dan mengalir menuju Laut Timur. Di bagian tengah dan hilir sungai surgawi, akibat gerusan sungai surgawi, terbentuklah dataran subur yang luas. Dataran tersebut kaya akan sumber daya alam dan memiliki banyak orang terkemuka. Sekte kecil dan menengah yang tak terhitung jumlahnya telah mengakar di sini. Di antara sekte-sekte ini, ada sekte kecil yang sangat biasa-biasa saja. Namanya sangat megah, disebut Universal Life Academy. Fang Yuan bersembunyi di hutan, mengamati Akademi Kehidupan Universal dari jauh. Akademi itu terletak di sebuah lembah. Tidak banyak rumah di halaman, ada alun-alun kecil. Tampaknya sekte tersebut sedang mengadakan kompetisi, ada dua panggung di alun-alun, dan ratusan Master Gu menonton dari bawah panggung. Itu adalah pertarungan antara para Master Gu yang fana. Durasinya singkat, tidak ada yang istimewa. Namun di mata orang-orang yang terlibat, hal itu sungguh mengasihkan. Khususnya bagi anak muda Hong Ye, yang berdiri di antara kerumunan, kompetisi ini memiliki arti yang sangat penting. Aku punya kekuatan banteng dan kekuatan harimau, dan karena aku kebetulan bertemu dengan Cacing Gu, lumayan, kekuatan tempurku telah mencapai tingkat pertama di peringkat dua. Dalam kompetisi ini, saya akan mengejutkan dunia dengan satu prestasi cemerlang, dan mendapatkan kursi pertama di Akademi. Dengan cara ini, aku bisa membuat ayahku menundukkan kepalanya. Aku akan meletakkan tablet peringatan ibuku di aula leluhur klan. Hong Ye mengepalkan tangannya, mengambil keputusan. Pada saat yang sama, jauh dari sana, mata Fang Yuan berbinar, dia bergumam, Aku menemukanmu, Hong Ye. Keberuntungan Hong Ye ini tidak kalah dengan Han Li, ia juga merupakan legenda peringkat tujuh yang muncul selama perang lima wilayah. Dia mengembangkan jalur kekuatan dan jalur jiwa, dia memiliki bakat luar biasa dan sangat mahir dalam menciptakan gerakan mematikan. Dia mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja, dia mendapatkan tubuh Raja Manusia Batu Kuno, memahami warisan yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Konstelasi Bintang Abadi, dan bahkan secara kebetulan menundukkan seekor binatang buas terpencil kilin bertanduk putih kuno, mengubahnya menjadi tunggangannya. Namun meski menemukan targetnya, Fang Yuan tidak langsung bergerak. Sekarang hari cerah, langit cerah dan tak terbatas, jika saya ingin menghubungkan keberuntungan saya, keributannya akan sangat besar, saya mungkin ketahuan. Tempat ini tidak seperti desahan. Di desahan, hanya ada Master Gu peringkat 2 yang menjaganya. Tapi di sini, itu adalah tempat berkumpulnya Sekte Master Gu. Tidak hanya itu, ada 3 atau 4 kekuatan kecil dan menengah di sekitar lembah. Seluruh dataran di bagian tengah dan bawah sungai surgawi dipenuhi dengan Sekte. Di antara para Fu Master Fana ini, bahkan ada beberapa Fu Imortal yang berkultivasi sendirian. Para Dewa Gu ini telah mendirikan Sekte mereka sendiri. Jika Fang Yuan menggunakan koneksi keberuntungan Gu Abadi secara langsung, dia mungkin ketahuan. Saya hanya bisa menunggu sampai malam hari, ketika semua orang sudah tertidur. Aku akan mengatur sejumlah besar Gu Fana dan mencoba menyembunyikan oraku. Fang Yuan sudah tua dan berpengalaman, dia tidak pernah kekurangan kesabaran. Saat malam tiba, Universal Life Academy menjadi sunyi. Fang Yuan perlahan membuka matanya, bagus, 10.000 cacing Gu yang diatur di sekitar lembah sudah siap. Untuk menyembunyikan oraku abadi, saya harus menggunakan Conek Lug hampir sepanjang malam. Hem. Tepat pada saat ini, ada fluktuasi spasial di celah abadi miliknya. Cangkir perspektif bergerak, Gu, muncul entah dari mana di celah abadinya. Di dalam cangkir perspektif bergerak Gu, ada sebuah surat. Apakah terjadi sesuatu pada Tai Bai Yunseng? Fang Yuan menyelidiki dengan kesadarannya dan segera menemukan bahwa surat itu bukan dari Tai Bai Yunseng, tetapi dari perilisan. Setelah aliansi Snowy Mountain terbentuk, Fang Yuan memberikan masing-masing cangkir perspektif bergerak kepada perilisan dan helulan, untuk satu set dengan miliknya sendiri. Isi surat itu membuat Fang Yuan mengerutkan kening. Ini adalah perilisan yang meminta bantuan untuk helulan. Helulan dikejar oleh ayahnya, nyawannya dalam bahaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Berengsek. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam. Karena sumpahnya, dia harus menyelesaikan urusannya dan segera bergegas ke dataran utara untuk membantu helulan. Namun, untuk saat ini, Hong Yi masih tinggal di sini, mudah bagi Fang Yuan untuk menemukannya. Aku akan melepaskanmu kali ini. Fang Yuan dengan cepat mengambil sebagian besar cacinggu, berusaha untuk tidak meninggalkan jejak apapun. Selanjutnya, dia pergi ke sebuah gua dan diam-diam menggunakan perjalanan abadi-abadi. Pada saat berikutnya, dia tiba di sebuah ruang rahasia di puncak ketiga negeri terberkati Gunung Salju. Di ruang rahasia, perilisan mondar-mandir dengan cemas, setelah melihat Fang Yuan, dia segera mendekat, kamu akhirnya sampai di sini. Kamu membuatku cemas, situasinya mendesak, lan kecil dikejar oleh itu. Kenapa kamu tidak pergi membantunya? Henry Fang mengerutkan kening. Tadinya aku akan menunjukkan diriku, tapi Little Lan dengan tegas memintaku untuk terus bersembunyi, dia tidak ingin hubungan kami diketahui publik. Apakah kamu satu-satunya di sini? Di mana Tei Bai Yun-seng? Dia punya urusan lain yang harus diselesaikan. Fang Yuan bertanya, berapa banyak dewa Gu yang mengejarnya? Hanya dua, salah satunya adalah Hei Cheng, yang lainnya adalah Sue Song-si. Saya menempatkan Gu investigasi pada Hei Lulan, situasinya kritis. Cepat, aku akan mengirimkan adegan itu kepadamu, selamatkan dia. 683. Lulan, jangan lari. Kamu adalah putriku, mengapa aku menyakitimu? Anda tidak bisa mendengarkan dorongan orang lain. Kami memiliki kesalahpahaman yang mendalam antara ayah dan anak perempuannya. Memang saya akui saya memiliki warisan metode perpanjangan hidup Yin Yang, namun cara ini tidak bisa membahayakan nyawa. Ibumu benar-benar meninggal karena musibah duniawi. Hei Cheng melayang di udara, berbicara dengan nada sedih saat dia mencoba membujuk Hei Lulan. Dia mengenakan jubah hitam, yang membuat kulitnya terlihat lebih cerah. Matanya seperti tinta, wajahnya seperti batu giyok, dia tampan, layak menjadi pria tampan yang terkenal di kalangan Dewa Gudataran Utara. Saat dia membujuk Hei Lulan, kata-katanya tulus dan tulus, melengkapi penampilannya. Jika orang luar yang tidak mengetahui kebenaran mendengarnya, mereka mungkin akan mempercayainya. Namun Hei Lulan sudah mengetahui sifat asli pihak lain, dia mengertakkan gigi, bajingan jahat, siapa yang bisa kamu tipu dengan kebohongan munafikmu. Jika metode perpanjangan hidup Yin yang benar-benar tidak membahayakan nyawa, Anda dapat menunjukkannya kepada saya. Hei Hei, aku yakin Sue Song Zi di sampingmu juga akan tertarik. Sue Song Zi bertubuh tinggi dan kurus, dia mengenakan jubah biru muda, rambutnya yang seputih salju memanjang hingga ke kakinya. Saat ini, dia berdiri di samping Hei Cheng, tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia adalah Gu Imortal Jalur Iblis, yang bertanggung jawab atas puncak ketujuh negeri terberkati Snowy Mountain. Sebelumnya, karena dia mendukung Sukuma, Sukuma kalah dalam kontes istana kekaisaran, dan dia ditindas oleh suku Hei. Setelah itu, untuk mendapatkan jalur kekuatan Gu Abadi, Hei Lulan membeberkan rahasia rencana Hei Cheng untuk membunuh Su Xian R kepadanya. Jadi, Sue Song Zi memiliki senjata rahasia untuk membatasi Hei Cheng. Hei Lulan ingin menggunakan mulut Sue Song Zi untuk menghancurkan reputasi Hei Cheng. Tapi tak disangka Sue Song Zi dan Hei Cheng bersama. Saat ini, mendengar kata-kata Hei Lulan, pupil biru Sue Song Zi berubah. Dia memandang Hei Cheng dengan penuh minat, mungkin saya bisa membantu putri Anda. Hei Cheng mendengus, mengabaikan kata-kata Sue Song Zi. Sikapnya benar-benar berubah. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia perlahan berkata kepada Hei Lulan, Putri, kamu menolak bersulang hanya karena minum minuman beralkohol. Hei Lulan memuntahkan setegup darah. Pada saat ini, dia telah dipukuli hingga menjadi bentuk aslinya, dan seluruh tubuhnya bermandikan darah. Armornya compang kemping dan dia berada dalam kondisi yang menyedihkan, tapi tatapannya bahkan lebih ganas. Niat membunuh melonjak dalam hatinya. Ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Ayah! Hei Hei! Jalan lurus agung peringkat 7 Gu Immortal Lord Hei Cheng sebenarnya membawa jalur iblis Gu Immortal untuk mengancam putrinya. Jika situasi ini diketahui oleh dunia, saya ingin tahu apa hasilnya. Hei Cheng diejek seperti itu. Sebaliknya, dia tersenyum, menunjukkan kelihayannya yang tak terduga. Loulan, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Anda memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar, menjadi Gu Immortal 10 kali lebih sulit daripada orang biasa. Tanpa bantuan saya, Anda tidak akan menjadi jalur kekuatan Gu Immortal. Huff! Jika kamu punya nyali, bunuh aku. Wajah Hei Lulan berubah menjadi ganas dan ganas. Auranya meningkat bukannya menurun. Kau memaksaku terpojok. Paling-paling, aku akan meledakkan diri. Saya akan membiarkan Anda menggunakan semua skema dan skema Anda, semua usaha Anda akan sia-sia. Mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya. Hei Cheng tertawa terbahak-bahak, jika kamu mati, bagaimana kamu akan membalas dendam pada ibumu? Kamu bersembunyi selama bertahun-tahun, bekerja keras, bukankah itu semua untuk membunuhku? Sayangnya, kami adalah makhluk abadi dan manusia yang berbeda, bahkan jika Anda memiliki 10 fisik ekstrim dan dapat menindas Dewa Gu Peringkat 6 dengan kekuatan pertempuran terendah, Anda bisa. Kamu ingin membunuh Gu Immortal Peringkat 7 sepertiku, Huff! Sebuah fantasi. Tapi meski dia mengatakan itu, Hei Cheng masih merasa kesal di hatinya. Hei Lulan berbicara tentang kekhawatiran Hei Cheng, meskipun dia memiliki Gu Abadi Panah Hitam, Gu Abadi ini hanya digunakan untuk menyerang. Hei Cheng tidak punya metode menangkap, jika dia terlalu memaksanya, dan Hei Lulan benar-benar meledakkan dirinya, dia tidak akan bisa menghentikannya. Yang terpenting, masalah menyakiti putrinya sendiri tidak bisa diungkap, tidak bisa disebarluaskan, dia hanya bisa bertindak diam-diam. Jika tidak, dengan pengaruh Hei Cheng di jalur lurus dataran utara, dia akan mampu mengumpulkan 5 hingga 6 dewa Gu. Namun kini, dia hanya membawa satu orang, Sue Song Zi. Dan Sue Song Zi adalah jalur iblis Gu Immortal dari Snowy Mountain, dia selalu mengutamakan keuntungan di atas segalanya, dia tidak bisa dipercaya. Meski mereka terlihat seperti sekutu, Hei Cheng selalu waspada terhadapnya. Sebelumnya, ketika Hei Lulan membeberkan rahasianya, setelah Sue Song Zi mengetahui kelemahan Hei Cheng, dia memikirkannya dan tidak mengumumumkannya ke publik. Jika reputasi Hei Cheng ternoda, dewa Gu dari suku Hei akan mampu menekan Sue Song Zi. Tapi jika dia menggunakannya untuk mengancam Hei Cheng, Sue Song Zi bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi, sebelum tabir angin asimilasi muncul, Sue Song Zi menemukan Hei Cheng sendirian dan menggunakan rahasia ini untuk mengancamnya. Hei Cheng terkejut saat itu, rahasia yang dia simpan selama bertahun-tahun terungkap, dia hampir kehilangan ketenangannya. Namun dia layak menjadi orang tua dan licik, dia dengan cepat menenangkan diri dan menggunakan lidahnya yang fasi untuk menyetujui sebagian ancaman Sue Song Zi. Setelah itu, Hei Cheng membujuk Sue Song Zi untuk bekerja sama, dan berjanji kepadanya bahwa selama rencananya berhasil, dia akan memberinya lebih banyak hadiah. Sue Song Zi menuntut harga selangit, mengatakan bahwa dia sangat tertarik dengan metode perpanjangan hidup Yin Yang. Meskipun Sue Song Zi baru berusia parubaya dan memiliki umur Gu, Gu imortal mana yang tidak menginginkan metode perpanjangan umur. Hei Cheng tidak berdaya dan marah, tapi dia hanya bisa berpura-pura setuju. Maka, Hei Cheng dan Sue Song Zi membentuk aliansi. Saat Heilulan, Hei Cheng, dan Sue Song Zi menemui jalan buntu, cahaya giok yang menyelaukan tiba-tiba muncul di samping Heilulan. Cahaya giok segera menghilang, memperlihatkan tubuh besar Fang Yuan. Tingginya 30 meter dan memiliki delapan lengan, wajahnya berwarna hijau dan matanya merah, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan baju besi hitam mengkilat, baju besi itu dipenuhi duri yang menyeramkan. Menghadapi musuh yang kuat, Fang Yuan tidak berani gegabuh, oleh karena itu, dia terlebih dahulu mengaktifkan pelindung rambut gerakan pembunuh defensifnya sebelum menggunakan perjalanan abadi tetap untuk sampai ke sini. Meskipun Fixed Immortal Travel hanya bisa diwariskan kepada manusia, Master Gu bisa menggunakan cacing Gu untuk membentuk pakaian dan baju besi, mereka tidak perlu berlarian telanjang. Ketika Fang Yuan berteleportasi dari tanah yang diberkati tiga raja ke tanah yang diberkati Hu Immortal, dia terdesak waktu dan tidak memiliki cacing Gu yang sesuai. Ia hanya bisa berlarian telanjang, meninggalkan kesan mendalam pada Fung Kim Hoang. Kamu akhirnya sampai di sini. Ekspresi Heilulan bergetar saat dia melihat bala bantuan. Gu abadi apa ini? Siapa kamu? Sue Song Zikaget? Dia cepat bertanya. Fang Yuan dengan cepat melihat keduanya di udara, tertawa dengan suara serak, dia berkata dengan niat membunuh orang yang akan membunuhmu di masa depan. Dia menjawab dengan setengah hati sambil mengirimkan pesan kepada Heilulan, cepat. Kita tidak bisa tinggal di sini, masuki celah abadiku, aku akan membawamu pergi. Mendengar Fang Yuan ingin membunuhnya, Sue Song Zikaget sangat marah, kamu banyak bicara. Gu Immortal di sampingnya, Hei Cheng, bereaksi lebih cepat darinya, serang. Itu adalah perjalanan abadi-abadigu, dia hanya membutuhkan tiga napas waktu untuk melarikan diri. Kita tidak bisa memberinya kesempatan. Saat mereka berbicara, Heilulan telah berhasil memasuki celah abadi Fang Yuan. Ekspresi Sue Song Zikaget berubah serius, dia melambaikan lengan bajunya dan roda pedang berbentuk bulan sabit seukuran kereta kuda mengembun. Roda bilahnya bersiul saat terbang, menebas ke arah Fang Yuan. Jurus mematikan, roda bilah angin es. Roda bilahnya terbuat dari es dan salju, ujung-ujungnya sangat tajam, energi es menyebar kemana-mana, dan dengan bantuan angin, kecepatannya sangat cepat. Bahkan sebelum roda pedang mencapainya, Fang Yuan merasakan angin dingin yang kencang menyerangnya. Langkah pembunuh ini sangat ganas, mengandung esensi jalur es dan angin, setidaknya bernilai tiga batu Yuan abadi. Fang Yuan memicinkan matanya, dia dengan bijak memilih untuk menghindar. Jurus mematikan, sayap kelelawar ilusi cahaya. Dua bayangan besar sayap kelelawar hitam muncul di belakangnya. Setelah bayangan itu mengepak dengan keras, ia segera menghilang ke dalam ketiadaan. Kecepatan Fang Yuan meningkat tajam, dia bergerak seperti kilat, terbang ke samping dan menghindari roda bila angin yang sedingin es. Roda bilahnya mendarat di tanah, dan dengan suara yang keras, ia memotong jauh ke dalam tanah seperti pisau yang memotong tahu. Di padang rumput, roda bilahnya seketika menciptakan jurang yang sangat besar, jurang itu dengan cepat terisi es yang sekeras besi dan batu. Meskipun Fang Yuan menghindari roda bila angin sedingin es, serangan Hei Cheng tepat di depannya. Ini adalah panah hitam kecil yang tidak mencolok. Anak panahnya pendek, kurang dari setengah lengan orang dewasa, gelap dan suram, dan tidak mengeluarkan aura berbahaya. Namun justru karena ini, Fang Yuan merasakan bahaya yang besar. Ini adalah serangan dari immortal Gu Dark Arrow. Hei Cheng berpengalaman dalam pertempuran, dia kejam, dia menggunakan jurus mematikannya di awal. Fang Yuan dengan cepat mengaktifkan sayap kelelawar ilusi cahaya gerakan pembunuhnya, sambil terus menghindar. Tapi panah hitam kecil itu seperti belatung, mengikutinya dari dekat. Selain itu, ia mengubah arah dengan gesit, ia telah mengunci Fang Yuan, tidak peduli bagaimana ia mencoba, ia tidak dapat melepaskannya. Serangan dari immortal Gu Dark Arrow dapat secara otomatis menemukan musuh, dapat mengubah arah dengan gesit dan sangat cepat. Bahkan jika Fang Yuan adalah ahli terbang, dia tidak bisa menggunakannya dengan baik. Panah gelap semakin dekat ke Fang Yuan, dia dikelilingi oleh bahaya beberapa kali. Pelindung rambut gerakan pembunuh defensif Fang Yuan, meskipun memiliki rasio harga terhadap kinerja yang tinggi dan banyak digunakan dalam perang kacau lima wilayah, itu hanyalah gerakan pembunuh mematikan, panah hitam dapat mematahkannya dengan satu tusukan. Tubuh zombie abadi Fang Yuan, meskipun tangguh, tidak dapat memblokir kekuatan panah hitam. Terutama panah gelap ini, yang secara langsung mengabaikan tubuh, jantung, dan area lain milik Fang Yuan, menargetkan satu-satunya kelemahan Fang Yuan otaknya. Setelah Fang Yuan menjadi zombie abadi, jantung, tenggorokan, anus, dan area lainnya tidak lagi menjadi kelemahannya. Sekalipun area ini dihancurkan, tidak akan menimbulkan kerusakan apapun, dia masih bisa bergerak bebas. Tapi otaknya berbeda. Jika otak hancur maka pikiran akan hancur. Fang Yuan tidak bisa berpikir, itu akan mempengaruhi gerakannya, dia akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Mengaktifkan perjalanan abadi-abadi membutuhkan waktu tiga tarikan napas. Tapi panah hitam mengejar tanpa henti, itu tidak memberi cukup waktu. Tuh bagi Fang Yuan. Fang Yuan berputar dan berputar, banyak gufana yang membentuk sayap kelelawar ilusi cahaya gerakan pembunuh tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ini sudah berakhir. Hei Cheng mencibir, dia melambaikan lengan bajunya dan menembakkan panah gelap lainnya. Panah gelapku, guabadi, hanya berada di peringkat enam, ia hanya bisa menembakkan tiga panah gelap sekaligus. Tidak peduli siapa anda, merupakan kehormatan bagi anda untuk bisa membuat saya menembakkan dua panah hitam secara berurutan. Hei Cheng menatap Fang Yuan, melihatnya berjuang di ambang hidup dan mati, dia menilai dengan arogan. Huff, apa yang kamu banggakan, aku hanya bermain-main denganmu. Fang Yuan tiba-tiba tertawa keras dengan tenggorokannya yang serak. Dua panah hitam mendekatinya, dia tahu dia tidak bisa lagi menyimpan esensi abadi anggur hijaunya, jadi dia mengaktifkan jejak gelombang duniawi guabadi. Astaga, gelombang besar muncul di bawah kaki Fang Yuan. Ombaknya bergemuruh, Fang Yuan berjalan di atasnya, dengan cepat menjauh dari panah gelap. Kekuatan seorang guabadi sungguh luar biasa. 684. Guabadi lainnya, ekspresi Sue Song Zi berubah, tatapannya membara karena cemburu. Memikirkan bahwa dia sendiri telah menghabiskan begitu banyak usaha dan rencana untuk mendapatkan ayam kayu imortal Gu, tapi semuanya sia-sia. Zombie abadi di depannya ini sebenarnya memiliki guabadi yang tidak dimiliki oleh dewa abadi biasa, dan dia bahkan memiliki dua. Hehehe, Hei Cheng, Sue Song Zi, mari kita berhenti di sini hari ini. Nikmatilah sisa hidupmu, karena waktumu tidak banyak lagi. Nada bicara Fang Yuan sedingin es. Dia menginjak ombak, di saat yang sama, tubuhnya kembali bersinar dengan cahaya hijau giyok. Tiga napas waktu kemudian, perjalanan abadi-abadi membawanya, melintasi ruang tanpa akhir dan meninggalkan medan perang. Dua anak panah gelap tiba tepat pada waktunya, tapi hanya mengenai sedikit cahaya giyok di udara. Oh tidak, mereka melarikan diri. Ekspresi Sue Song Zi sangat jelek, dia bertanya pada Hei Cheng, bukankah kamu adalah gu imortal peringkat tujuh? Kenapa kamu tidak menangkapnya? Sue Song Zi, jaga nada bicaramu. Hei Cheng tanpa ekspresi, dia menatap Sue Song Zi dengan dingin. Sue Song Zi ditekan oleh aura Hei Cheng, ekspresinya menjadi lebih terkendali. Hei Cheng berbicara perlahan, pihak lain memiliki dua gerakan imortal gu, kecuali kita memiliki imortal gu yang dapat menyegel medan perang, kita hanya bisa membiarkan mereka melarikan diri. Tapi metode pelacakan yang saya gunakan pada Hei Lulan sangat rahasia, ini adalah jurus mematikan yang mematikan. Selama dia muncul di dataran utara lagi, aku pasti akan merasakannya. Dan kami tidak kembali dengan tangan kosong kali ini, kami telah menemukan kekuatan di balik Hei Lulan. Tanpa bantuan orang lain, Hei Lulan tidak akan bisa melakukan ini. Tapi saya tidak mengharapkannya, zombie abadi dengan dua gu abadi muncul. Tampaknya kekuatan di balik Hei Lulan tidaklah sederhana. Hei Hei, situasinya semakin menarik. Mengatakan demikian, bibir Hei Cheng membentuk senyuman, dia tidak menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Dia tidak mengambil tindakan terhadap Hei Lulan, di satu sisi, dia khawatir akan ledakan dirinya, di sisi lain, dia ingin memancing orang misterius di belakangnya. Maksud Anda, tatapan Sue Song Zi terfokus. Zombie abadi biasanya terbentuk ketika dewa abadi tidak dapat memperpanjang umurnya dan dipaksa untuk berubah menjadi zombie abadi. Apakah menurut Anda zombie abadi ini adalah dalang sebenarnya di balik Hei Lulan? Hei Cheng bertanya dengan penuh arti. Fang Yuan tidak melawan mereka secara langsung. Dia hanya menghindari anak panah itu. Dia menunjukkan pencapaian seorang master terbang. Namun tingkat pencapaian ini tidak jarang terjadi pada dewa gu yang telah hidup selama ratusan tahun. Karena itu, Hei Cheng dan Sue Song Zi tidak mengetahui kekuatan pertarungan Fang Yuan yang sebenarnya. Fang Yuan tidak menerima perhatian mereka, mereka hanya memperlakukannya sebagai zombie abadi biasa. Mata Sue Song Zi berkedip beberapa kali. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Zombie abadi ini bukanlah orang yang penting, dia memiliki dua gerakan immortal gu. Kemungkinan besar ada yang meminjamkannya kepadanya. Hei Cheng mengangguk, Benar. Orang misterius di balik layar ini bisa jadi adalah seseorang yang kita kenal. Karena dia tega mengirim zombie abadi yang tidak dikenalnya untuk menyelamatkan kita, maka pasti ada sesuatu yang tidak nyaman untuk dia lakukan. Orang misterius di balik layar ini tidak mengungkapkan kekurangan apapun, bagaimana kita bisa menyelidikinya. Sue Song Zi merasakan sakit kepala. Musuh yang tersembunyi dalam kegelapan adalah yang paling menyusahkan. Mereka membuatnya merasa dibatasi ketika melakukan sesuatu, dia tidak tahu siapa yang harus dipercaya atau harus dihadapi dengan siapa. Dia telah mengungkapkan kekurangannya. Hei Cheng tertawa terbahak-bahak, baik itu perjalanan abadi-abadi atau jejak gelombang duniawi. Keduanya terkait dengan benua tengah. Petunjuk yang jelas seperti itu sudah cukup bagi kita untuk menggali banyak hal. Selama aku menemukan orang misterius yang ingin menyakitiku, aku akan menangkap mereka semua. Mengatakan demikian, wajah Hei Cheng menunjukkan sedikit kedengkian. Memperbaiki perjalanan abadi membawa Fang Yuan kembali ke tempat perilisan. Lan kecil, bagaimana lukamu? Melihat Hei Lulan yang berlumuran darah keluar dari celah abadi Fang Yuan, perilisan sangat gugup, dia segera pergi untuk memeriksanya. Bibi kecil, tidak apa-apa. Tua itu tidak memberikan pukulan keras, dia hanya menggertak. Hei Lulan tersenyum, seolah bukan dia yang terluka. Perilisan santai, menghela nafas, sepertinya tebakanmu benar, bajingan tua itu benar-benar meninggalkan metode pelacakan padamu. Metode ini sangat rahasia, kami memeriksa lima atau enam kali sebelumnya tetapi tidak menemukan apapun. Fang Yuan mendengar ini dan tatapannya menjadi dingin. Dia menatap Hei Lulan, itu artinya, kamu sengaja ditemukan oleh Hei Cheng. Tidak disengaja, Hei Lulan menatap langsung ke mata Fang Yuan, tidak menghindari tatapannya. Sebelumnya, Bibi kecil mengumpulkan informasi penting mengenai keberadaan Mahong Yun. Mahong Yun ditangkap oleh Dewa Dataran Utara Qin Bai Seng, tanah terberkati Qin Bai Seng berada di dalam rawa alang-alang merah. Kali ini, saya ingin menyelinap ke tanah yang diberkati dan menyelidikinya. Tak disangka Hei Cheng ada di dekatnya, saat aku melangkah ke rawa alang-alang merah, aku ditemukan olehnya. Fang Yuan mengangguk, dia mempercayai kata-kata Hei Lulan. Tentu saja, ini bukan karena dia mempercayai Hei Lulan, tapi karena aliansi Snowy Mountain punya aturan, sekutu boleh menyimpan rahasia, tapi mereka tidak boleh berbohong satu sama lain. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, Anda dapat memilih untuk tidak mengatakannya. Tapi Anda harus mengatakan yang sebenarnya, jika tidak, Anda akan mati karena sumpah tersebut. Mahong Yun seperti namanya, dia mempunyai kekayaan yang menyaingi surga. Jika saya menghubungkan keberuntungan saya dengannya, itu akan jauh lebih efektif daripada Han Li dan Hong Yi. Memikirkan hal ini, Fang Yuan bertanya, seberapa andalkah informasi tentang Mahong Yun yang ditangkap oleh Qin Bai Seng. Hei Lulan dan Perilisan saling berpandangan, sebelum Perilisan berkata, menurut analisis kami, ini 70 persen dapat diandalkan. Pertarungan di Tabir Angin Asimilasi melibatkan puluhan Dewa Gu dari jalur lurus dan jalur iblis, saya juga ada di sana, pemandangannya sangat kacau. Setelah pertempuran, setiap orang memiliki tebakan dan rumornya sendiri tentang siapa yang membawa pergi Mahong Yun. Akibatnya, terjadi lebih dari 10 konflik kecil, namun terbukti palsu. Informasi kali ini berbeda dengan rumor sebelumnya, kami punya bukti. Terbukti, ada pihak yang mengetahui sengaja menyebarkan informasi tersebut. Qin Bai Seng adalah seorang kultifator tunggal peringkat 7, Gu Immortal, seorang ahli jalur kayu yang terkenal. Ia juga mengandalkan tanah berkahnya untuk bertahan, mudah untuk dipertahankan, dan sulit untuk diserang. Namun Mahong Yun terkait dengan warisan sejati jalur keberuntungan Dewa Matahari Raksasa, hal ini terlalu menggoda bagi Dewa Abadi Dataran Utara. Apalagi ketika Qin Bai Seng tidak memiliki garis keturunan Huang Jin, dia menjadi sasaran kecemburuan dan kebencian. Fang Yuan mengangguk, ini berarti ini adalah situasi yang berbahaya. Jika Mahong Yun benar-benar ditangkap oleh Qin Bai Seng, tidak lama kemudian, sekelompok Dewa Gu akan menyerang rawa bulu merah. Itu benar, Hei Lulan tertawa terbahak-bahak, mata hitamnya yang indah bersinar dengan cahaya aneh, menurutku, informasi ini kemungkinan besar benar. Syukurlah, bibi kecil tidak mengungkapkan identitasnya kali ini, ketika Dewa Gu yang Saleh dan Iblis bersatu, mereka akan membutuhkan janji gununggu, kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Jika ada kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah dan mendapatkan warisan sejati jalur keberuntungan, kami akan mengambil tindakan. Jika tidak ada kesempatan, kita akan mundur selangkah, sementara bajingan tua Hei Cheng sedang berperang, aku akan memiliki kesempatan untuk naik ke keabadian. Hei Lulan adalah orang yang ambisius, dia mirip dengan Fang Yuan, dia ahli dalam membuat rencana. Fang Yuan bertanya dengan dingin, meskipun ini pertama kalinya saya bertemu Hei Cheng, saya yakin dia tidak mudah untuk dihadapi. Jika dia tetap di luar, apa yang akan kamu lakukan? Bagi Hei Cheng, jalur keberuntungan warisan sejati itu penting, tapi itu tidak sepenting umurnya. Ada begitu banyak perhatian yang tertuju pada jalur keberuntungan warisan sejati, dengan begitu banyak orang sengit yang memperjuangkannya, dia sebaiknya tidak ikut campur dan menyingkirkan Hei Lulan yang merepotkan terlebih dahulu. Pertanyaan Fang Yuan tepat sasaran, alis Hei Lulan terangkat saat dia menjawab dengan ekspresi bersemangat, aku tidak punya banyak waktu lagi, terima kasih atas bantuan bibi kecil akhir-akhir ini. Setengah bulan kemudian, saya akan naik meskipun saya tidak mau. Jika Hei Cheng datang mengganggu kita, ayo kita lawan dia sampai mati. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan hidup dan mati, menunjukkan sikap heroiknya. Itu artinya aku punya peluang menghadapi Hei Cheng secara langsung. Saat itu, aku tidak bisa melarikan diri, aku hanya bisa melawannya untuk melindungimu. Tatapan Fang Yuan berkedip karena ketidakpastian. Perilisan berkata, Fang Yuan, jangan lupa, ketika seorang guru gu naik ke alam abadi, ki langit dan bumi akan berfluktuasi secara intens. Lingkungan khusus seperti itu akan sangat melemahkan kekuatan tempur Hei Cheng. Kenaikan abadi Little Lan sangat penting, saya juga akan berpartisipasi. Bersama dengan Tai Bai Yun Seng, kita akan memiliki kekuatan pertempuran tiga Dewa Gu di pihak kita. Namun Hei Lulan memahami niatnya, Fang Yuan, untuk menyelamatkanku, kamu menggunakan perjalanan abadi tetap tiga kali dan kehilangan tiga butir esensi abadi anggur hijau. Setiap kali Anda menggunakan gujejak gelombang duniawi, Anda akan kehilangan satu butir esensi abadi anggur hijau. Menurut perjanjian aliansi kami, kompensasi dua kali lipat adalah delapan batu Yuan abadi. Itu benar. Fang Yuan memandang Hei Lulan, berpikir bahwa lebih mudah berbicara dengan orang pintar. Perilisan menyadari, delapan batu Yuan abadi, aku bisa memberikannya padamu sekarang. Tapi saya punya hal lain di sini, mungkin Fang Yuan, Anda akan lebih tertarik jika melihatnya. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan dua jurus mematikan dan resep gu. Fang Yuan memeriksanya dan langsung tertarik. Dua jurus mematikan, satu disebut, nafas beracun, itu adalah jurus pembunuh jalur racun. Itu bisa mengubah pernafasan normal seorang dewa abadi menjadi gas beracun. Jurus mematikannya lemah, tapi bisa bertahan lama. Setelah sekian lama, gu imortal akan dikelilingi oleh lapisan gas beracun yang akan menimbulkan korosi pada orang dan benda di sekitarnya. Namun jurus mematikan ini memiliki kelemahan, yaitu mudah melukai penggunanya. Khusus untuk tubuh gu imortal normal, mereka perlu mengeluarkan banyak upaya untuk melindungi hidung, tenggorokan, dan paru-parunya. Cacat ini dapat diabaikan oleh zombie abadi seperti Fang Yuan. Jurus mematikan lainnya disebut, Kong Seng Tian. Kong Seng Tian adalah nama seseorang, dia adalah gu imortal yang menciptakan gerakan mematikan ini. Dia terkenal dalam sejarah gu masters, dia memiliki gu mistis peringkat keempat, Ki Iskep Gu. Spring Autumn Cicada hanya berada di peringkat ke-7, sedangkan Ki Iskep Gu berada di peringkat ke-4, diciptakan dengan menyempurnakan reputasi gu yang legendaris. Dalam hal kecepatan terbang, ia adalah nomor satu di dunia, tidak ada gu yang bisa menandinginya. Dan gerakan mematikan ini juga merupakan gerakan mematikan. Saat itu, Kong Seng Tian menggunakan Ki Iskep Gu sebagai referensinya. Itu bisa membuka pori-pori kecil di tubuh gu imortal dan mengeluarkan aliran udara yang cepat, mendorong gu imortal ke depan. Tidak hanya cepat, tapi juga sangat lincah. Jurus pembunuh Kong Seng Tian juga sangat cocok untuk Fang Yuan. Fang Yuan memiliki tubuh zombie, pori-porinya keras dan keras, bahkan jika dihancurkan, kecepatan pemulihannya sangat mengejutkan, dia dapat pulih dengan cepat. Adapun resep Gu, itu adalah resep jalur kekuatan Gu Kuno, yang dapat menyempurnakan Gu kekuatan kelompok peringkat 5. Tidak dapat disangkal, ketiga hal ini dikumpulkan oleh perilisan untuk jangka waktu tertentu, disiapkan khusus untuk Fang Yuan. 685 Fang Yuan memikirkannya sebelum berkata pada perilisan, Aku ingin jurus pembunuh nafas beracun ini dan resep jalur kekuatan Kuno Gu. Berapa banyak batu Yuan yang abadi? Perilisan menjawab, nafas beracun membutuhkan 2 batu Yuan abadi, dan resep kekuatan kelompok Gu juga dijual seharga 2 batu Yuan abadi. Sebanyak 4 batu Yuan abadi. Fang Yuan mengangguk, menyetujui harga perilisan. Jurus pembunuh nafas beracun sungguh luar biasa, itu memang bernilai 2 batu Yuan abadi. Kekuatan kelompok Gu mungkin hanya Gu fana peringkat 5, tapi sudah punah. Semakin langkah suatu benda, semakin berharga benda itu. Wajar jika resep Gu berharga 2 batu Yuan abadi. Perilisan menawarkan 3 hal, tetapi resep Gu kekuatan kelompok yang biasa-biasa saja ini adalah yang paling menarik bagi Fang Yuan. Namun, meski harganya adil, Fang Yuan kekurangan uang, dia tetap ingin menawar dan menyimpan sebanyak mungkin batu Yuan abadi. Karena itu, ia berkata, resep Gu kekuatan kelompok ini mungkin langka, tapi ini adalah resep Gu kuno. Bahan penyempurnaan Gu sudah kuno dan tidak mudah ditemukan sekarang. Perilisan tersenyum, Oh Fang Yuan, aku mengharapkan ini. Saya awalnya menyiapkan resep kekuatan kelompok Gu untuk Little Lan. Alasan mengapa saya menjualnya kepada Anda sekarang adalah karena bahan utama untuk menyempurnakan Gu ini, rambut monyet batu, telah muncul baru-baru ini. Hei Lu Lan menambahkan, benar, baru-baru ini, seorang dewa abadi di langit kuning permata, Si Lei, yang dikenal sebagai Raja Keraabadi, menghasilkan bulu monyet batu di tanah berkahnya. Bahan penyempurnaan Gu ini telah punah selama bertahun-tahun, namun muncul kembali di tangannya, dan telah menimbulkan keributan di jual Yellow Skis. Di antara resep Gu kekuatan kelompok Gu, bahan yang paling langka adalah rambut monyet batu. Bahan lainnya mungkin langka, tapi selama Anda punya hati, Anda bisa membelinya. Anda dapat menemukannya, atau gunakan landasan jalur penyempurnaan Anda untuk menukarnya. Maksudnya adalah dia tidak akan menerima tawaran balasan. Fang Yuan tidak berkecil hati, rambut monyet batu. Bahan pemurnian Gu Kuno ini, meskipun telah muncul kembali, namun dimonopoli oleh keluarga Raja Keraabadi, Silei, harganya tidak boleh murah. Ada pepatah lama yang mengatakan, tidak ada barang bagus yang murah. Henry Fang, aku melihat pembunuh abadimu menggerakkan banyak sekali dirimu dengan mataku sendiri, kekuatannya sungguh mengejutkan, bahkan sekarang, itu terukir dalam di hatiku. Orang yang jujur tidak akan menggunakan sindiran. Nilai kekuatan kelompok Gu bagi Anda, Fang Yuan, jauh lebih tinggi daripada dewa Gu biasa. Dua potong batu imortal Yuan sudah dijual dengan sangat murah, kata Heilulan. Dia menolak untuk bergerak sedikitpun. Pihak lain telah mengetahuinya. Memang tidak bagus. Namun, Heilulan benar. Harga empat batu imortal Yuan tidak mahal, sangat adil. Perilisan tidak mendapat untung apapun dari batu imortal Yuan milik Fang Yuan, tapi dia juga tidak menjualnya dengan kerugian. Bagus. Fang Yuan menilai situasinya dan tidak lagi memaksa. Heilulan dan perilisan bukanlah roh tanah langnya, tawar-menawar harga berarti menghina kecerdasan pihak lain. Segera setelah, kedua belah pihak menyelesaikan transaksi ini. Fang Yuan memperoleh jurus pembunuh nafas beracun, serta resep kekuatan kelompok Kunogu. Ada juga empat batu Yuan abadi. Adapun gerakan pembunuh gerakan Kong Seng Tian, itu tidak cocok untuk Fang Yuan. Kong Seng Tian membuka seluruh pori-pori di tubuhnya, menghembuskan aliran udara untuk menggerakkan tubuhnya ke depan. Kecepatan gerakan mematikan ini tidak buruk, dan sangat lincah. Namun terbukanya seluruh pori-pori di tubuhnya menyebabkan pertahanan Fang Yuan turun drastis. Pada saat yang sama, pelindung rambut gerakan pembunuh defensif Fang Yuan menutupi tubuhnya, tanpa meninggalkan celah. Jika dia menggunakan Kong Seng Tian, dia tidak bisa menggunakan pelindung rambut. Jika dia menggunakan pelindung rambut, Kong Seng Tian tidak akan berguna. Keduanya tidak cocok. Karena alasan ini, Fang Yuan menyerah menggunakan Kong Seng Tian. Dia sekarang memiliki 19,5 batu Yuan abadi, tapi dia harus mengubahnya menjadi esensi abadi anggur hijau, dan dia juga harus menanggung tekanan besar untuk memberi makan gu abadi. Fang Yuan masih kekurangan uang, dia tidak bisa begitu saja membelanjakannya untuk gerakan mematikan yang tidak berguna. Saat pergi, Fang Yuan tidak menggunakan Fixed Immortal Travel secara berlebihan, dia menggunakan Stargate. Sebelum pergi, dia melihat keberuntungan Heilulan. Heilulan berada di peringkat 5 tahap puncak, keberuntungannya bisa dirasakan oleh Inspeksi Keberuntungan Peringkat 5 Gu. Keberuntungan Heilulan telah pulih dari titik terendah saat berhadapan dengan Mah Hong Yun. Keberuntungannya seperti pilar besar, berwarna awan biru, membuat orang merasa akan bertahan lama. Keberuntungan Heilulan jelas berada di level Han Li dan Hong Yi. Saya dapat menyimpulkan bahwa kenaikan abadinya memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Tapi keberuntungan tidak bisa diandalkan sendirian, kalau tidak, kenapa Heilulan mati begitu mendadak di kehidupanku sebelumnya. Terlihat bahwa meskipun keberuntungan itu baik, namun juga tergantung apakah seseorang dapat menangkapnya atau tidak. Sekarang sepertinya kematian mendadak Heilulan mungkin disebabkan oleh Hei Cheng. Meskipun keberuntungan Heilulan kuat, aliansi Gunung Bersalju memiliki aturan terperinci, sekutu tidak boleh dirugikan. Fang Yuan dilanda kesialan, jika dia mencoba menghubungkan keberuntungannya dengannya, dia memang berniat menyakitinya. Terlebih lagi, menurut ingatan Fang Yuan di kehidupan sebelumnya, dia tidak optimis dengan masa depan Heilulan. Fang Yuan tidak memiliki keberuntungan Gu, dia tidak bisa menghubungkan keberuntungannya secara acak, dia harus memilih targetnya dengan hati-hati. Setelah kembali ke tanah yang diberkat Ihu Imortal, Fang Yuan pertama-tama mengeluarkan delapan keping batu Imortal Yuan dan mengubahnya menjadi esensi abadi anggur hijau miliknya. Dia telah menggunakan perjalanan abadi-abadi berkali-kali untuk kembali ke Gurun Barat, Benua Tengah, Laut Selatan, dan juga menggunakan jejak gelombang dunia Imortal Gu untuk melawan Hei Cheng, mengonsumsi total enam manik-manik esensi abadi anggur hijau. Dari tujuh belas manik esensi abadi anggur hijau, hanya sebelas yang tersisa. Karena seringnya pertempuran baru-baru ini, setelah Fang Yuan memurnikan delapan keping batu Imortal Yuan, total manik-manik esensi abadi anggur hijaunya meningkat menjadi sembilan belas. Dengan cara ini, batu Yuan abadi milik Fang Yuan turun menjadi sebelas setengah. Melihat kembali pertarungan dengan Hei Cheng, Fang Yuan sangat puas. Hasil kemenangan atau kekalahan bukanlah urusan Fang Yuan. Ia tidak akan marah atau merasa terhina hanya karena kekalahan. Dia tidak akan merasa bangga atau bahagia karena kemenangan. Dia lebih peduli pada untung dan rugi. Dalam pertempuran ini, Fang Yuan telah mengeluarkan empat manik-manik esensi abadi anggur hijau, tetapi dia mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari Hei Lulan dan Perilisan. Pada saat yang sama, dia telah mendapatkan empat batu Yuan abadi, nafas racun yang menggerakkan pembunuh, dan batu Yuan abadi. Resep kekuatan kelompok Gu. Terbukti, dia mendapat untung besar. Namun, dalam hal kerugian, aku harus mengingat jejak gelombang duniawi, Gu abadi. Fang Yuan mengeluarkan jejak gelombang duniawi Gu abadi. Saat ini, aura Gu abadi tidak stabil seperti sebelumnya, hal itu menimbulkan perasaan lemah. Cacing Gu juga tidak memiliki kilau yang sehat, tampak gelap dan tidak bernyawa. Fang Yuan paham, jejak gelombang duniawi, Gu abadi awalnya berada di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Ia akan kelaparan dan makan hingga kenyang. Di bawah tabir angin asimilasi, kehendak moyao menggunakan pavilion air untuk bertarung. Setelah saya mendapatkannya, saya juga menggunakan Gu abadi ini berkali-kali. Ini sudah mencapai batas tertentu, perlu diberi makan. Jika saya tidak memberinya makan dan menggunakannya terlalu banyak, ia mungkin mati kelaparan. Jejak gelombang duniawi, Gu abadi adalah Gu abadi, lapar pertama yang dimiliki Fang Yuan. Dapat diperkirakan bahwa seiring berjalannya waktu, Fang Yuan akan memiliki lebih banyak lagi imortal Gu yang lapar dan perlu diberi makan. Namun, untuk memberi makan Gu jejak gelombang duniawi, ia membutuhkan puluhan ribu ubur-ubur dunia bawah dan ribuan belut petir laut dalam. Fang Yuan bertanya pada roh tanah abadi hu kecil. Setelah Tai Bai Yunseng pergi, roh tanah mengambil alih pekerjaan Tai Bai Yunseng dan sering memperhatikan pergerakan permata langit kuning. Namun meski Fang Yuan berinisiatif membelinya di Jewel Yellow Skis, hanya ada sedikit tanggapan. Ini bukanlah masyarakat komersial di bumi, perekonomian di sini tidak berkembang, orang tidak dapat membeli apapun yang mereka inginkan. Fang Yuan menggunakan cangkir perspektif bergerak Gu untuk mengirim surat kepada Tai Bai Yunseng. Tai Bai Yunseng membawakan kabar baik untuknya, dia telah tiba di tanah yang diberkati Hai Si, dia dengan lancar melakukan kontak dengan beberapa dewa Gu, dia bahkan melihat seseorang menjual ubur-ubur dunia bawah di tanah yang diberkati Hai Si. Hanya saja belut petir laut dalam jarang terlihat. Gu Immortals perlu pergi jauh ke dalam laut untuk menangkap mereka. Tidak hanya berbahaya, wilayah laut yang menghasilkan belut petir sudah dikuasai oleh Aliansi Zombie Laut Timur. Aliansi Zombie Laut Timur adalah markas besar Aliansi Zombie di lima wilayah. Aliansi ini merupakan kekuatan yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari kekuatan super lokal di Laut Timur. Dengan demikian, zombie abadi Laut Timur bertindak dengan cara yang mendominasi dan arogan, mereka menutup beberapa wilayah laut yang luas dan menyimpan sejumlah besar sumber daya untuk diri mereka sendiri. Dengan cara ini, mereka mempertahankan dan meningkatkan kekuatan tempur mereka, membuat mereka semakin mendominasi terhadap pihak luar. Surat Tai Bai Yunseng menyarankan Fang Yuan untuk langsung bergabung dengan Aliansi Zombie Laut Timur dan membeli belut petir laut dalam dari dalam Aliansi Zombie. Ini tidak hanya nyaman, harga di dalam Zombie Alliance juga akan jauh lebih rendah daripada menjual ke pihak luar. Meskipun Fang Yuan tergerak, dia telah naik ke alam abadi di dataran utara. Bukaan abadinya terbentuk dari ki langit dan bumi di dataran utara. Ki langit dan bumi di lima wilayah semuanya berbeda. Selama seseorang mengujinya, sekilas akan terlihat jelas, asal-muasalnya tidak dapat disembunyikan. Jika dia adalah zombie abadi dataran utara, bukan tidak mungkin untuk bergabung dengan Aliansi Zombie Laut Timur. Namun bergabung dengan Aliansi Zombie Dataran Utara terkait dengan salah satu rencana besar Fang Yuan. Rencana ini diharapkan menghasilkan keuntungan yang sangat besar, bahkan jika Fang Yuan tidak menjadi zombie abadi, dia akan mengambil risiko untuk menyamarkan identitasnya dan menyelinap ke Aliansi Zombie Dataran Utara. Sekarang dia adalah zombie abadi, bergabung dengan Aliansi Zombie Dataran Utara tidak diragukan lagi lebih nyaman. Bergabung dengan Aliansi Zombie Laut Timur mungkin akan mempermudah pembelian belut petir, tetapi jika saya memberi Tai Bai Yun-seng waktu untuk bersosialisasi, saya akan dapat membelinya, paling banyak, harganya akan lebih tinggi. Jika saya tidak menggunakan jejak gelombang duniawi, Gu Abadi, saya akan bisa bertahan selama beberapa waktu. Fang Yuan tidak mau menyerah pada rencananya, dia menolak saran Tai Bai Yun-seng. Setelah beristirahat di tanah terberkat Ihu Imortal untuk sementara waktu, Fang Yuan menggunakan perjalanan abadi tetap lagi, bergegas ke benua tengah. Universal Life Academy terletak di sebuah lembah, di bawah langit malam, diterangi banyak lampu, tenang dan damai. Hong Yi duduk bersila di tempat tidurnya, mengakhiri budidaya hariannya dalam memelihara bukaannya. Dia membuka matanya, matanya bersinar terang, memperlihatkan ekspresi antisipasi dan kegembiraan. Pada kompetisi hari ini, saya sudah masuk 10 besar, namun saya belum menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Ini adalah surga yang membantu saya, saya kebetulan mendapat selamat tinggal dan diperlakukan sebagai orang yang beruntung. Besok adalah kompetisi 10 besar, mereka akan meremehkanku dan tidak akan bisa menebak kekuatan pertarunganku yang sebenarnya. Lusa adalah pertarungan 10 besar, selama saya menggunakan gu ini, tidak akan menjadi masalah untuk menembus pertahanan mereka. Memikirkan hal ini, Hong Yi mengeluarkan cacing gu peringkat 2. Ini adalah cacing gu jalur waktu, sangat jarang. Bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan, bisa membuat cacing gu lawan kembali seperti semula sebelum diaktifkan. Misalnya, jika lawan mengembunkan bola api, di bawah kekuatan bola api tersebut, cacing gu akan kembali ke kondisi sebelum diaktifkan, dan bola api tersebut akan menghilang. 686. Hong Yi telah memutuskan untuk menggunakan gu yang lumayan untuk menghadapi gu yang bertahan dari musuh. Selama musuh tidak mengaktifkan 2 gu pertahanan secara bersamaan, Hong Yi akan mampu mendaratkan serangan ringan ke tubuh musuh dan melukai mereka dengan parah, sebelum mengalahkan mereka. Jika musuh mengaktifkan 2 gu pertahanan secara bersamaan, Hong Yi tidak akan terburu-buru menyerang, dia akan menggunakan pertarungan gesekan. Jika musuh mengaktifkan 2 gu pertahanan secara bersamaan, pengeluaran cairan primevalnya pasti akan lebih cepat daripada Hong Yi. Dapat dikatakan bahwa Hong Yi memiliki keuntungan yang sangat besar dengan gu ini, kemungkinan besar dia akan mendapatkan juara pertama dalam kompetisi ini. Selama aku mendapat juara pertama, aku akan bisa memindahkan tuguh peringatan ibu kembali ke olah leluhur. Hem. Tiba-tiba, Hong Yi mengerutkan kening. Dalam sekejap, dia merasa hatinya menjadi kosong. Seolah-olah sesuatu yang berharga dan penting telah dicuri oleh seseorang. Mungkinkah keinginanku selama bertahun-tahun akan menjadi kenyataan, membuatku merasa cemas. Saya sendirian, selain gu yang lumayan, saya tidak punya apa-apa lagi. Apa yang bisa saya miliki yang layak untuk direbut orang lain? Hong Yi menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Dia sudah melupakan kegelisahan yang dia rasakan sebelumnya. Jauh di lembah, Fang Yuan menghirup udara keruh. Hubungan keberuntungan berhasil. Untuk hubungan keberuntungan ini, dia telah memanfaatkan waktunya dengan baik. Dia telah beristirahat di tanah yang diberkat ihu imortal untuk sementara waktu sebelum bergegas, sehingga dia tidak menemui gangguan yang tidak terduga. Fang Yuan menggunakan inspeksi keberuntungan gu, mengamati keberuntungan Hong Yi. Keberuntungannya berwarna putih susu, sangat istimewa, memberikan perasaan vitalitas. Keberuntungannya berkumpul menjadi satu, membentuk postur seorang ulama yang duduk dan membaca. Penampilan cendikiawan itu agak mirip dengan Hong Yi. Dia sangat bersemangat. Namun setelah menghubungkan peruntungannya dengan Fang Yuan, keberuntungan cendikiawan kulit putih ini langsung menyusut, kurang dari 30% dari ukuran aslinya. Terlebih lagi, jubah cendikiawan yang mengalir seperti sutra telah menjadi compang kemping. Menjadi compang kemping dan tertambal di sana-sini. Rasanya seperti seorang tuan muda dari keluarga kaya telah menjadi anak orang miskin, adik laki-lakinya adalah seorang sarjana miskin. Wajahnya tidak lagi bersemangat, malah wajahnya kurus dan ekspresinya muram, seolah-olah dia berbakat tetapi belum dikenali. Sepertinya hubungan keberuntungan itu bermanfaat. Memang ada manfaatnya. Saat aku menghubungkan keberuntunganku dengan Han Li tadi, dia hampir mati tercekik. Kali ini, keberuntungan Hong Yi tidak membuatnya mati. Ini menunjukkan keberuntungan saya, sudah meningkat pesat. Memang sudah banyak kemajuan. Fang Yuan diam-diam merasa senang. Saat dia hendak meninggalkan tempat ini, dia tiba-tiba berpikir. Dia menemukan dua Master Gu yang licik bergerak diam-diam di lembah ini. Fang Yuan pernah berada di Lembah Akademi Kehidupan Universal untuk menghubungkan peruntungannya. Dia menyusun banyak cacing Gu. Di satu sisi, ia dapat menyembunyikan aura keberuntungan Gu Conek abadi. Di sisi lain, ia dapat mengamati sekeliling dan memberikan peringatan dini. Dapat dikatakan bahwa seluruh lembah berada di bawah pengawasan Fang Yuan. Fang Yuan menutup matanya dan merasakan. Kedua Gu Master yang licik ini tidak lemah, mereka berdua adalah Gu Master peringkat lima. Mereka berada di sisi lain lembah, menyelinap ke depan dan saling berbisik. Sekte Master Fang Yi, apakah kamu yakin ada hutansi dan kuda bumi di bawah lembah ini? Tuan Lembah Yuan Bai, saya tidak mungkin salah. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jangan khawatir, ikuti aku ke dalam gua. Ketika Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidakkah Anda akan yakin? Huff, Ini adalah wilayah Universal Life Academy. Jika kepala sekolah Universal Life Academy Hong Suan Ji menemukan kami, kami tidak akan bisa pergi tanpa cedera. Meskipun Hong Suan Ji kuat, metode investigasinya kurang, jika tidak, dia akan menemukan sumber daya yang hebat ini tepat di depannya. Kami berencana melawannya, bagaimana dia bisa menemukan kami? Huff, jika kita ketahuan, kedua pemimpin sekte kita akan menyelidiki Universal Life Academy pada malam hari, reputasi dan wajah kita akan hancur. Fang Yuan mendengarkan seluruh percakapan di antara keduanya. Hutan zi, kuda bumi. Jantungnya melonjak. Hutan zi ini tumbuh di gua-gua bawah tanah, seringkali membentang puluhan li. Setiap lingzi berukuran sebesar pohon, dagingnya gemuk dan montok, dapat digunakan untuk memberi makan cacing gu atau dijual sebagai bahan pemurnian gu. Kuda bumi adalah binatang mutasi yang tumbuh di hutan zi, biasanya hanya ada dua atau tiga ekor di hutan, mereka hidup berkeluarga. Kuku kuda tanah adalah salah satu bahan utama gu pelarian bumi peringkat lima. Mata kuda bumi dapat digunakan untuk menyempurnakan penglihatan sinar ex gu. Rambut ekor kuda tanah dapat digunakan untuk menghaluskan debu asap gu. Kuda bumi bisa dikatakan penuh dengan harta karun. Tak heran, penguasa lembah Yuan Bai dan pemimpin sekte Fan Yi, dua master gu peringkat lima ini, sangat mendambakan mereka. Namun bagi Fang Yuan, kuda tanah dan hutan zi tidak memiliki banyak daya tarik. Kuda bumi adalah binatang yang bermutasi, mereka paling banyak setara dengan banyak sekali raja binatang buas. Keluarga kuda bumi hanya memiliki dua atau tiga raja binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Hutan zi dijual oleh banyak orang di jewel yellow skis, itu adalah barang biasa, Fang Yuan tidak perlu menggunakan batu imortal Yuan untuk membelinya. Namun, bagi Universal Life Academy, hutan zi bawah tanah yang luas merupakan sumber daya penting yang memiliki manfaat sangat besar. Sayangnya mereka masih dalam kegelapan. Fang Yuan memikirkannya, dia mengikuti di belakang gu master peringkat dua dan memasuki hutan zi bawah tanah. Seperti perkiraannya, ini adalah hutan zi biasa, luasnya sekitar 10 li. Tiga kuda tanah, itu adalah keluarga beranggotakan tiga orang, mereka tinggal di hutan zi. Hutan zi yang begitu besar. Pemimpin sekte Yuanbei menghela nafas saat dia berjalan di hutan zi. Ini adalah tanah harta karun yang tak terbatas, mengapa tidak muncul di lembahku. Mendesah, Tuan Lembah Fan Yi dengan penuh kasih membelai dahan lingzi, berbicara dengan nada cemburu. Fang Yuan berjalan mengelilingi mereka, tiba di tengah hutan zi. Ada lingzi terbesar di sini, tingginya lebih dari 6 meter, langsung menopang dinding gua. Daun lingzi itu seperti payung besar, menutupi lingkaran besar. Ini adalah Raja Lingzi. Fang Yuan menunduk, tiba di depan Raja Lingzi. Selain Raja Lingzi, ada tiga penjaga kuda tanah, serta sekelompok semut pemakan logam. Ada banyak gujalur logam liar di kelompok semut, dan bahkan ada cacing gujalur kayu liar di Raja Lingzi. Tapi ini semua adalah makhluk fana, Fang Yuan tidak menyembunyikan aura zombie abadinya, langsung datang ke sini tanpa halangan apapun. Fang Yuan mengeluarkan cakar yang mengerikan, membidik posisinya, dia dengan kejam menggaruk batang Raja Lingzi. Raja Lingzi bergetar hebat, menyebabkan bebatuan di langit-langit berjatuhan. Para penjaga kuda bumi terintimidasi oleh aura zombie abadi Fang Yuan, mereka tidak berani mendekat, mereka hanya bisa merengek dari jauh. Fang Yuan menggali beberapa saat sebelum mencabut cakar zombinya. Di dalam cakar mengerikan itu. Itu memegang hati. Ini adalah hati Raja Lingzi, lembut dan hangat. Permukaannya berwarna putih susu, terbentuk dari daging Lingzi murni, mengeluarkan sedikit aroma daging. Selama aku menanam hati Raja Lingzi ini, tidak lama kemudian, hutan si kecil akan terbentuk. Fang Yuan bisa dianggap mencuri. Tanah yang diberkati hui mortal tidak cocok untuk ditanami hutan si skala besar. Namun tidak sulit untuk bertahan hidup di daerah kecil ini. Tentu saja, tidak banyak manfaat yang didapat. Fang Yuan murni bermain-main. Sedangkan untuk kuda hutan dan bumi zi yang besar ini, Fang Yuan tidak mempedulikannya. Dia ingin pindah ke tanah terberkati hui mortal. Akan sangat merepotkan, ketika dia membutuhkannya, akan lebih mudah untuk membelinya dari jual yellow skis. Sekalipun ia kehilangan akal, Raja Lingzi tidak akan mati. Hanya saja hutan zi tidak tumbuh. Ia harus beristirahat setidaknya selama 10 tahun. Suara apa itu? Jauh dari sana, Yuan Bai dan Fang Yi saling memandang. Fang Yuan mengambil hati Raja Lingzi, menyebabkan keributan, bahkan ada rengekan kuda bumi. Namun ketika Yuan Bai dan Fang Yi tiba di hadapan Raja Lingzi, Fang Yuan sudah menghilang, dia sudah pergi. Penjaga kuda bumi yang tersisa melampiaskan kemarahan mereka pada Yuan Bai dan Fang Yi. Suara pertarungan sengit terdengar. Segera, Universal Life Academy disiagakan. Hong Xuanji memimpin sekelompok Master Gu dan tiba. Mereka terkejut sekaligus bahagia. Yuan Bai dan Fang Yi menghela nafas dalam hati karena kesialan mereka. Setelah serangkaian pertarungan, Hong Xuanji mengusir Yuan Bai dan Fang Yi. Dia memerintahkan para tetua akademi yang berada dalam ekstasi, masalah hutan zi sangat penting, mulai hari ini dan seterusnya, kami akan menghentikan kompetisi sekte dan mengumpulkan semua murid dan tetua yang sedang menjalankan misi. Ini akan menjadi masa yang sulit mulai sekarang, Yuan Bai dan Fang Yi akan mengumpulkan lebih banyak sekte untuk menekan kita. Kita harus mempertahankan hutan zi ini, ini adalah fondasi kebangkitan Universal Life Academy. Ya, Tuan Kepala Sekolah. Para Master Gu merespons. Di sisi lain, Hong Yi yang sedang tertidur lelap masih dalam kegelapan, ia tidak mengetahui bahwa kompetisi sekte yang ia nantikan telah dibatalkan karena perubahan yang tiba-tiba. Realisasi mimpinya untuk kembali ke tablet ibunya terpaksa ditunda lagi. Desir-desir-desir. Gelombang air melonjak, angin lembab bertiup di wajah Fang Yuan, tetapi kekuatan ringan seperti itu tidak membuat Fang Yuan merasakan apapun. Ini bukan benua tengah, ini perbatasan selatan. Sungai di depannya adalah sungai terbesar kedua di perbatasan selatan, Sungai Naga Giok. Ada tiga sungai besar di perbatasan selatan. Yang pertama adalah Sungai Naga Merah, yang kedua adalah Sungai Naga Giok, dan yang ketiga adalah Sungai Naga Kuning. Air Sungai Naga Merah berwarna merah seperti darah, Sungai Naga Giok memiliki gelombang hijau, dan Sungai Naga Kuning adalah sungai yang dilalui Fang Yuan dalam kehidupan ini, warnanya coklat kekuningan dan memiliki lumpur paling banyak. Fang Yuan bermain dengan hati Raja Lingzi di tangannya, setelah mengambil hati ini, dia tidak menggunakan perjalanan abadi-abadi untuk pergi. Sebaliknya, dia pindah ke sudut lembah. Sebelum mengaktifkan Fixed Immortal Travel, dia meninggalkan banyak cacing gu. Cacing gu ini akan meledak sendiri setelah dia pergi, menghilangkan aura yang ditinggalkan oleh Fixed Immortal Travel. Itu akan dilakukan tanpa ada yang mengetahuinya. Saat ini, dia sedang menunggu seseorang. Orang ini adalah salah satu targetnya, dia sangat beruntung, dia mengalami banyak pertemuan yang tidak disengaja dan berubah dari kehidupan rendahan menjadi legenda. Selama Perang Kacau Lima Wilayah, dia adalah gu Imortal Peringkat 7, orang berpengaruh di level yang sama dengan Han Li dan Hong Yi. Namun berbeda dengan Han Li yang bergabung dengan klan atau Hong Yi yang bergabung dengan sekte, orang ini selalu menjadi seorang kultifator tunggal. Dia punya beberapa teman dan kerabat, tapi dia tidak pernah bergabung dengan kekuatan apapun. Sebelum Fang Yuan meledakkan diri, terdapat rumor bahwa pengadilan Langit Benua Tengah sedang bersiap untuk merekrutnya. Mengenai apakah ini benar atau tidak, Fang Yuan tidak punya cara untuk memverifikasinya. Tapi sejak Fang Yuan terlahir kembali, ini tidak penting lagi. Dalam ingatanku, orang ini dikucilkan oleh orang-orang rendahan, setelah klannya diasingkan, dia merantau ke sini. Di samping sungai ini, ia memperoleh warisan Master Gu Peringkat 4, itu sudah cukup baginya. Dengan warisan ini, dia mencari nafkah dan bertahan dari bahaya alam liar. Dia tumbuh semakin kuat selangkah demi selangkah, dan melalui sebuah pertemuan besar yang tidak disengaja, dia mendapatkan ibu kuning hitam kigu dan warisan guru surgawi, dia berhasil dalam perjudian batu dan menyapu seluruh sarang perjudian batu di perbatasan selatan. Fang Yuan mengenang. Alasan mengapa dia mengetahui tempat ini adalah karena kurang dari biografi Ye Fan lebih besar dari setiap biografi orang penting dipenuhi dengan gambar dan teks. Ye Fan adalah target Fang Yuan kali ini. Dan inilah titik awal Ye Fan. Dia mendapatkan pertemuan kebetulan pertamanya malam ini. 687. Bintang-bintang bagaikan berlian, menghiasi langit malam. Angin bertiup dari sungai, sesekali terdengar kicauan binatang dan burung, membuat lingkungan sekitar semakin tenang. Fang Yuan menunggu dengan sabar, tapi Ye Fan tidak muncul malam itu. Seiring berjalannya waktu, hari kedua, hari ketiga, Ye Fan tidak muncul. Apakah ada kesalahan dalam kurang dari kurang dari biografi Ye Fan lebih besar dari lebih besar dari. Fang Yuan mau tidak mau berpikir, namun tak lama kemudian, ia menyangkal pemikiran ini, tidak, warisan gurugu masih ada, Ye Fan tidak mengambilnya. Kita lihat saja. Fang Yuan tidak tahu bahwa seribu li jauhnya, Ye Fan dalam masalah. Hahaha. Ye Fan bernapas dengan kasar, dia melihat binatang besar di pintu masuk gua dengan ketakutan dan gentar. Sial, kenapa aku sangat tidak beruntung. Saya baru saja diusir oleh klan, saya bersembunyi di dalam gua, tetapi ketika saya bangun, pintu masuk gua disegel. Ye Fan mengutup dalam hati, dia gugup dan tidak berdaya. Gua ini hanya memiliki satu jalan keluar, tetapi diblokir oleh binatang buas. Ye Fan tidak memiliki kemampuan menggali lubang di tanah, dan kekuatannya masih sangat rendah. Namun, tubuh binatang buas ini sangat besar, itu sebenarnya adalah Beast Emperor. Kaisar binatang buas ini, mengapa dia sendirian, tidak ada kelompok binatang yang menjaganya. Mungkinkah seorang kaisar lama yang diusir oleh kaisar baru? Ye Fan memandangi binatang di depannya dengan gugup saat dia menganalisis situasi dalam pikirannya. Saat dia mengamati, dia segera menemukan bahwa kaisar binatang buas ini kuat di luar tetapi lemah di dalam. Kaisar binatang berbentuk anjing ini penuh luka, tidak besar, tergeletak di tanah, kelopak matanya terkulai, lemah. Pada bulunya yang seputih salju, terdapat pola warna-warni. Itu seperti kelopak bunga berwarna merah muda di salju. Sniff-sniff-sniff, Ye Fan mendengarkan dengan cermat, dia bisa mendengar kaisar anjing itu merintih pelan, suaranya sangat lemah. Melihat tubuhnya yang layu, melihat tulang rusuknya, Ye Fan akhirnya mengerti, meskipun ini adalah kaisar binatang buas, ia sangat lapar dan tidak memiliki kekuatan tempur Setelah sampai pada kesimpulan ini, Ye Fan menghela nafas, dia santai tetapi juga merasa kasihan karenanya. Mereka berdua berada dalam kesulitan yang sama. Kaisar binatang buas ini berada dalam situasi yang sama dengannya. Ye Fan dengan hati-hati mendekati kaisar binatang berbentuk anjing itu, kaisar binatang itu tidak bereaksi, itu memungkinkan dia untuk mendekat. Ye Fan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Berjongkok di samping Bis Emperor, dia perlahan mengulurkan tangannya dan meletakkannya di dahi Bis Emperor. Bulunya yang halus membuat Ye Fan merasa lembut dan nyaman. Pada saat yang sama, cuacanya basah dan panas. Raja binatang sedang demam, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dan bulunya basah. Fungsi tubuhnya berada pada titik terendah. Kaisar binatang, kaisar binatang, kamu akan mati. Mungkin suatu hari nanti, aku akan menjadi sepertimu. Tapi kamu beruntung bisa bertemu denganku. Siapa yang menyuruhku menjadi dokter hewan paling terkenal di desa? Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri, dan simpati muncul di hatinya. Dia mulai menyembuhkan raja binatang anjing. Dia mengaktifkan cacing gu untuk menyembuhkan luka kaisar binatang itu. Untuk meringankan kondisinya. Kemudian, dia mengambil makanan dan air yang berharga dan memberikannya kepada Bis Emperor sedikit demi sedikit, memungkinkannya memulihkan kekuatannya secara perlahan. Ye Fan tidak lagi terburu-buru. Dia tinggal di dalam gua selama tujuh hari sampai raja binatang berbentuk anjing itu akhirnya pulih. Meski masih lemah dan tidak ada satu pun guliar di dalamnya, ia bahkan tidak bisa mengalahkan seribu raja binatang. Tapi setidaknya sudah keluar dari bahaya, tidak lagi demam dan bisa berlari bebas mengikuti kaki Ye Fan. Ye Fan telah menyimpannya, jadi ia memperlakukan Ye Fan sebagai teman terdekatnya. Setiap kali Ye Fan kembali ke gua dengan membawa makanan dan air, ia akan menyambutnya dan berlari mengitari kaki Ye Fan, mengibaskan ekornya dengan gembira. Kemudian, ia memulihkan kekuatan tempurnya dan mulai berburu bersama Ye Fan, membantunya mendapatkan makanan. Satu pria dan satu anjing, mereka dengan cepat menjalin persahabatan yang mendalam. Ketika Ye Fan memutuskan untuk meninggalkan gua dan melakukan perjalanan jauh, kaisar binatang berbentuk anjing memilih untuk mengikutinya. Ini sudah hari ke-8, kenapa Ye Fan belum muncul. Di samping sungai Naga Giok, Fang Yuan mulai cemas karena menunggu. Masih ada 5 hingga 6 hari tersisa hingga kesengsaraan Heilulan. Pada saat itu, Fang Yuan harus menjaganya. Dia tidak hanya harus menanggung beban kesengsaraan surgawi dan kesengsaraan duniawi, dia mungkin juga harus menghadapi serangan gabungan dari Gu Immortal Hei Cheng peringkat 7 dan Sue Song Si peringkat 6. Untuk memperkirakan kekuatan pertempuran seorang Dewa Abadi, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, namun hanya ada 4 faktor utama, esensi abadi, jurus mematikan, Gu Abadi, dan pencapaian pertempuran Dewa Abadi. Selama perjalanan ke dataran utara, Tai Bai Yun Seng, yang baru saja maju ke Gu Immortal, memiliki kekuatan tempur tingkat 6 terbawah. Tai Bai Yun Seng memiliki esensi abadi dan Gu Abadi yang menyembuhkan, tetapi dia tidak memiliki jurus mematikan atau Gu Fana yang cukup. Dan yang paling penting, pencapaian pertarungannya sangat rendah. Karena itu, dia ditekan oleh Hei Lu Lan, yang memiliki kekuatan besar fisik bela diri sejati. Saat ini, Fang Yuan hanya memiliki sedikit esensi abadi. Meskipun dia memiliki banyak Fu Abadi, mereka semua menunggu untuk diberi makan, dia tidak dapat menggunakannya. Tapi dia memiliki gerakan pembunuh debu bintang bor es, sayap kelelawar ilusi cahaya, dan pelindung rambut. Biasanya, kekuatan pertarungannya bisa mencapai peringkat 6 tingkat atas. Jika dia menggunakan segudang gerakan pembunuh abadi, kekuatan bertarungnya akan segera naik ke puncak peringkat 6. Fang Yuan mengalahkan wanita gemuk abadi Gu Gurun Barat, yang telah melarikan diri, kekuatan bertarungnya juga berada di peringkat 6 tingkat atas. Dia memiliki tiga jenis jurus pembunuh Fana yang kuat, terutama jurus pembunuh terakhir, Fang Yuan tidak dapat mengejarnya. Namun Fang Yuan memiliki tubuh zombie yang abadi, dengan sayap kelelawar ilusi cahaya dan pelindung rambut, dan yang terpenting, bakat bertarung Fang Yuan yang melimpah dan kejam, wanita gemuk kehilangan seluruh semangat juangnya dan hanya bisa melarikan diri. Kekuatan pertarungan Sue Song Zi juga seharusnya berada di peringkat 6 tingkat atas. Dia adalah seorang Gu Immortal yang kaya raya, meskipun dia gagal mensponsori Sukuma dan menderita kerugian besar, dia masih memiliki yayasan. Dia jelas tidak kekurangan esensi abadi. Menurut informasi perilisan, dia telah membeli banyak jurus mematikan di tahun-tahun awalnya. Sebagai seorang penggarap jalur iblis, dia memperhatikan kekuatan pertempuran, pencapaian pertempurannya juga luar biasa. Sue Song Zi adalah seorang Gu Immortal yang berpengalaman. Jika Fang Yuan tidak menggunakan segudang diri atau Gu Immortal untuk melawannya, pemenangnya hanya akan diketahui setelah pertempuran. Dan kekuatan pertarungan Hei Cheng berada di peringkat 7 tingkat atas. Hei Cheng lebih tua dari Sue Song Zi dan Hei Bai, tanah terberkati peringkat 7-nya sudah berada di jalur yang benar, esensi abadi yang dihasilkannya adalah esensi abadi kurma merah, tingkatnya lebih tinggi dari esensi abadi anggur hijau. Dia adalah Gu Immortal dari suku Huang Jin, dia tidak kekurangan jurus mematikan. Dia memiliki immortal Gu Dark Arrow untuk waktu yang lama. Menurut informasi perilisan, beberapa bulan lalu, Hei Cheng sepertinya telah menangkap Fu Abadi di suatu tempat di dataran utara. Tapi mengenai apa itu, Hei Cheng belum membeberkannya. Restasi pertempuran Hei Cheng juga lumayan. Dia telah secara terbuka berdebat dengan beberapa Dewa Gu Jalur Lurus, dan juga bertarung sampai mati dengan Dewa Abadi Gu Jalur Iblis, membunuh beberapa Dewa Abadi Gu Jalur Iblis. Hei Cheng tidak kekurangan esensi abadi atau jurus pembunuh, pencapaian pertarungannya juga tidak buruk, tapi dia tidak memiliki Gu Abadi. Jika dia memiliki satu atau dua Gu yang bisa digunakan dalam pertempuran, kekuatan tempurnya akan naik ke peringkat 7 tingkat atas. Fang Yuan pernah bertarung dengan Hei Cheng sebelumnya. Namun pertarungannya sangat singkat, Fang Yuan tidak bertarung langsung, malah mundur bersama Hei Lulan. Sejujurnya, meskipun Fang Yuan memiliki banyak Gu Abadi, dia tidak memiliki Gu Abadi untuk menyerang atau bertahan. Ketika Panah Hitam menyerang, Fang Yuan hanya bisa mengelak, dia tidak bisa menghadapinya secara langsung. Untungnya, Clean Soul Immortal Fu adalah inti Gu dari segudang jurus pembunuh diri. Karena itu, Fang Yuan memiliki jurus mematikan yang abadi. Karena Kartu Truth ini, Fang Yuan memiliki kekuatan untuk melawan Hei Cheng secara langsung. Fang Yuan sangat jelas tentang perbedaan kekuatan pertempuran antara dia dan musuh. Hei Lulan akan mengalami kesengsaraan, Fang Yuan merasakan banyak tekanan. Ye Fan belum tiba, semakin sedikit waktu yang harus aku persiapkan untuk kesengsaraan Hei Lulan. Mungkin aku harus berhenti menunggu dan kembali ke tanah terberkat Ihu Immortal untuk melakukan persiapan dan meningkatkan kekuatan tempurku sebanyak mungkin. Setelah menunggu berhari-hari, hati Fang Yuan tidak bisa menahan goyah. Apalagi saat dia memikirkan dua koneksi keberuntungan sebelumnya. Terjadi kecelakaan yang menyebabkan koneksi keberuntungan gagal. Saat Han Li muncul, ketika wanita gemuk muncul, Fang Yuan tidak punya pilihan selain bertarung dan menunjukkan keganasannya, menakuti wanita gemuk. Saat Hong Yi muncul, Hei Lulan dikejar, Fang Yuan terpaksa menghentikan perbuatannya dan menyelamatkannya. Mungkinkah usahaku untuk menghubungkan keberuntungan dengan Ye Fan juga menemui kecelakaan? Itu bukan karena aku, tapi karena Ye Fan. Tebakan Fang Yuan tepat sasaran. Keberuntungan terus berubah, seperti air pasang, naik dan turun sewaktu-waktu. Seseorang yang selamat dari bencana pasti mendapat keberuntungan. Setelah Fang Yuan lolos dari tabir angin asimilasi, keberuntungan peti mati hitamnya sudah hilang setengahnya. Selanjutnya, dia menghubungkan peruntungannya dengan Han Li dan Hong Yi. Mereka semua adalah orang-orang dengan keberuntungan kuat yang hanya kalah dengan Mah Hong Yun. Keberuntungan Fang Yuan berubah drastis. Kali ini, dia menghubungkan keberuntungan Ye Fan. Pertarungan keberuntungan antara keduanya tidak lagi membuat Fang Yuan menghadapi masalah. Sebaliknya, keberuntungan Ye Fan sedikit mengelak, memberi Ye Fan kesempatan untuk menghindari bahaya. Ye Fan mengambil kesempatan ini dan menundanya selama tujuh hari tujuh malam, berhasil menaklukkan bis monark. Sayangnya, ketika dia mendekati sungai Naga Giok, hati Fang Yuan hanya bergetar, tapi dia tidak pergi. Eh, bukankah Raja Anjing di samping Ye Fan adalah Ying Ming yang saya temui di tanah terberkati tiga raja? Ia tidak mati dan bahkan mengikuti Ye Fan. Fang Yuan mengenali Raja Anjing dan tercengang. Hal ini tidak tercatat dalam biografi Ye Fan. Proses menghubungkan keberuntungan Ye Fan sangat lancar, dan tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Bisa juga dikatakan bahwa keterlambatan Ye Fan sudah merupakan kecelakaan. Kekuatan Ye Fan rendah, dan dari awal hingga akhir, dia tidak menyadari bahwa Fang Yuan telah berkomplot melawannya. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa nasib baik dan buruk bukanlah faktor penentu. Selama seseorang cukup kuat, mereka bisa melawan nasib buruk dan memanfaatkan peluang. Keberuntungan Ye Fan juga sangat istimewa. Sebenarnya ada peti mati dalam keberuntungannya. Namun, peti mati ini bukanlah peti mati hitam yang dimiliki Fang Yuan sebelumnya. Sebaliknya, warnanya perunggu dan tampak sederhana dan misterius. Di sekitar peti mati, ada sembilan naga keberuntungan yang melindunginya. Setelah terhubung dengan keberuntungan Fang Yuan, sembilan naga keberuntungan segera menyusut menjadi empat, dan peti mati perunggu juga menyusut menjadi setengah ukuran aslinya. Fang Yuan sangat puas dengan hasil ini. Keberuntungan Ye Fan telah menyusut lebih dari setengahnya, tetapi masih ada banyak yang tersisa. Han Li, Hong Yi, dan Ye Fan semuanya telah menghubungkan keberuntungan mereka denganku, dan keberuntungan mereka berempat telah terbagi rata. Keberuntungan Ye Fan juga sama dengan keberuntunganku. Keberuntungan Han Li dan keberuntungan Hong Yi sama-sama padat. Setelah bekerja keras hingga titik ini, Fang Yuan akhirnya mengatasi kelemahan kedua jangkrik musim-semi musim gugur. Bukan saja ia tidak lagi mengalami kesialan seperti sebelumnya, namun ia juga mendapat keberuntungan yang luar biasa. Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai orang yang beruntung. Sangat disayangkan tidak mudah menemukan calon yang cocok. Meski masih ada sedikit yang ada dalam ingatan saya, namun mereka belum lahir. Fang Yuan dalam hati merasa sayang sekali hanya ada sedikit orang yang memiliki keberuntungan yang kuat. Pada tahap ini, Fang Yuan hanya dapat menemukan ketiganya. Pada titik ini, masalah menghubungkan keberuntungan telah berakhir. Saat Fang Yuan menyaksikan Ye Fan terus-menerus mendekati harta karun di tepi sungai, dia tidak bisa menahan senyum. 688 Kesengsaraan Hei Lulan membuat Fang Yuan merasa pertempuran besar akan segera terjadi. Hei Cheng adalah gui mortal peringkat tujuh yang berpengalaman, kekuatan tempurnya melampaui Fang Yuan. Sue Songzi memiliki puncak ketujuh Snowy Mountain, dia bukanlah lawan yang mudah. Bahkan tanpa campur tangan Hei Cheng dan Sue Songzi, kesengsaraan fisik bela diri sejati kekuatan besar jauh lebih parah daripada orang normal. Setelah kembali ke tanah terberkat tihu imortal, Fang Yuan segera mulai bersiap untuk berperang. Dia ingin meningkatkan kekuatan bertarungnya dalam waktu singkat, dia harus memulai dari empat aspek, esensi abadi, jurus pembunuh, gu abadi, dan pencapaian pertempuran pribadi. Pencapaian pertempuran pribadi Fang Yuan sudah sangat tinggi, sulit untuk meningkatkannya dalam waktu singkat. Untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya, dia hanya bisa memulai dari tiga aspek lainnya. Fang Yuan pertama kali memeriksa modalnya. Karena Ye Fan, Fang Yuan pergi ke perbatasan selatan, perjalanan ini telah menghabiskan dua butir esensi abadi anggur hijau, dia memiliki tujuh belas manik tersisa. Terbukti, jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk pertempuran besar. Menurut ingatan Fang Yuan di kehidupan sebelumnya, mengeluarkan puluhan manik-manik esensi abadi dalam pertempuran besar adalah hal yang normal, terkadang bahkan ratusan. Fang Yuan memiliki banyak gu abadi, dia perlu mengisi kembali esensi abadi anggur hijaunya. Untuk mengisi kembali esensi abadi anggur hijaunya, hanya ada satu cara bagi Fang Yuan, yaitu dengan memurnikan batu Yuan abadi. Dan Fang Yuan hanya memiliki sebelas setengah batu Yuan abadi yang tersisa. Fang Yuan pergi ke gua bawah tanah dan melihat Gu kebijaksanaan lagi. Wisdom Gu, aku membawakanmu sesuatu yang menyenangkan kali ini. Dia menyapa. Meskipun dikurang dari-kurang dari The Legends of Ren Zhu lebih besar dari-lebih besar dari, Gu kebijaksanaan dapat berkomunikasi dengan Ren Zhu secara normal. Namun, legenda bukannya tanpa dilebih-lebihkan. Fang Yuan tidak bisa memahaminya. Apapun yang terjadi, kebijaksanaan Gu tetap diam, namun cahaya kebijaksanaan berkedip beberapa kali. Henry Fang tersenyum. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya dalam menangani kebijaksanaan Gu, ia melihat cahaya kebijaksanaan berkedip-kedip. Dia tahu kebijaksanaan yang disetujui Gu. Oleh karena itu, dia menanam hati Raja Lingzi Ganoderma yang dengan mudahnya dia curi di tempat. Hanya dalam beberapa saat, tanah terbelah, Ganoderma berbentuk jamur tumbuh dengan kecepatan yang dapat diamati, tumbuh setinggi bangku dan meja. Tidak ada jalan lain. Tanah yang diberkat ihu imortal berbeda dengan tanah lembah Akademi Kehidupan Universal. Itu tidak cocok untuk pertumbuhan hutan jamur. Ini sudah menjadi batas pertumbuhan hutan jamur. Fang Yuan juga tidak merasa kasihan. Dia hanya duduk santai di atas tangkai Ganoderma. Lingzi bergetar hebat beberapa kali, ternyata mampu menahan beban berat dari tubuh zombie abadi Fang Yuan. Gua ini awalnya kosong, namun kini tidak lagi monoton. Kebijaksanaan Gu seperti bayi yang baru lahir. Ia berputar dan menari di hutan jamur pendek. Pada awalnya, ia berhati-hati, tetapi tak lama kemudian, jalur terbangnya menunjukkan suasana ceria, seperti anak kecil yang menemukan mainan baru. Hikmat Gu, ini waktunya memulai bisnis. Fang Yuan berkata setelah menonton beberapa saat. Kebijaksanaan Gu berhenti di puncak tangkai Lingzi, sekali lagi memancarkan cahaya kebijaksanaan. Itu menyelimuti Fang Yuan di dalamnya. Fang Yuan diam-diam mengaktifkan kegembiraan pada gu air dan gunung, menyimpulkan resepsi sagu abadi. Tujuh hari kemudian, dia berhasil sepenuhnya, sekali lagi menyempurnakan tiga resepsi sagu abadi. Dengan menggunakan Stargate, dia menyelesaikan transaksi dengan Roh Tanah Langya, memperoleh 40 batu yuan abadi. Berdasarkan harga sebelumnya, untuk menyempurnakan resepsi sagu abadi yang 90 persen memerlukan 10 batu yuan abadi. Menyempurnakan 80 persen resepsi sagu abadi membutuhkan 20 batu yuan abadi. Fang Yuan menyelesaikan dua resepsi sagu abadi kali ini, sementara satu resepsi sagu abadi adalah 89 persen. Resepsi sagu abadi di tangan Roh Tanah Langya tidak semuanya 90 persen resepsi sagu abadi, sebagian besar memiliki tingkat penyelesaian yang lebih rendah. Meskipun Fang Yuan memperoleh banyak batu yuan abadi setiap kali, menyimpulkan resepsi sagu abadi dengan tingkat penyelesaian yang lebih rendah juga menghabiskan banyak esensi abadi anggur hijau. Secara keseluruhan, setiap kali dia bertransaksi dengan Roh Tanah Langya, keuntungan bersihnya adalah sekitar 26 batu yuan abadi. Setelah kembali ke tanah terberkat Ihu Immortal, Roh Tanah Little Hu Immortal mengirimkan kabar baik, seorang Gu Immortal di surga harta karun kekaisaran sepertinya secara tidak sengaja menemukan mayat ular berkepala enam, mayat tersebut telah disortir dan dijual di permata langit kuning. Fang Yuan mendengar ini dan segera mengaktifkan kesadaran ilahi Gu untuk berkomunikasi dengan Joel Yellow Skies, menggunakan identitas etam immortal untuk menghubungi Gu Immortal yang menjual mayat tersebut. Bencana yang memanggil immortal Gu yang dimilikinya membutuhkan darah hitam dari ular berkepala enam binatang buas yang terpencil itu. Namun setelah Fang Yuan melihatnya, ia menemukan bahwa warung ini memiliki kulit, daging, tulang, bola mata, urat ular, namun tidak ada darah hitam dari ular berkepala enam tersebut. Ketika saya secara tidak sengaja menemukan mayat binatang buas yang terpencil ini, hampir seratus tahun telah berlalu sejak ular berkepala enam itu mati. Jadi, darah hitam ular itu sudah mengalir keluar. Saya minta maaf. Gu Immortal yang menjual mayat itu menjawab. Fang Yuan memeriksa mayat ular berkepala enam dan menemukan bahwa Gu Immortal tidak berbohong, seperti yang dia katakan. Namun Fang Yuan tidak patah semangat, ia tetap memutuskan untuk membeli bangkai ular berkepala enam ini. Ular berkepala enam adalah binatang buas terpencil dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan Gu Immortal peringkat enam, tubuhnya dipenuhi dengan harta karun yang dapat digunakan untuk memurnikan Gu. Fang Yuan menghabiskan sejumlah besar uang, langsung membeli seluruh kerangka, menghabiskan tiga batu yuan abadi. Sum-sum tulang tersembunyi di dalam kerangka, bisa menghasilkan darah. Fang Yuan adalah ahli jalur darah di kehidupan sebelumnya, dia paling mahir dalam mengekstraksi darah. Dengan kerangka ini, malapetaka yang menimpa makanan imortal Gu akan teratasi. Setelah membeli kerangka itu, Fang Yuan pergi ke kios raja kera abadi Silei di langit kuning permata. Seperti yang diharapkan, aktivitas indra ketuhanan di sini sedang booming, bisnis sedang booming, semua orang datang untuk mengambil rambut monyet batu, bahan penyempurnaan Gu. Silei secara pribadi tidak memperhatikan langit kuning permata, ia meninggalkan harga diri untuk menjaganya. Warisan jalur kebijaksanaan sulit didapat, tetapi jalur kebijaksanaan cacing Gu tidak jarang terjadi di langit kuning permata. Hampir setiap Gu imortal memilikinya, hal ini terutama untuk kenyamanan jual-beli di jual Yellow Skies. Kalau tidak, Fang Yuan tidak akan mampu membeli begitu banyak cacing Gu jalur kebijaksanaan di sini saat itu. Berapa harga jual rambut monyet batu ini? Fang Yuan menggunakan akal sehatnya untuk menanyakan keinginan Silei. Surat wasiat Silei berkata dengan nada kaku, seratus rambut untuk satu batu Yuan abadi. Meskipun Fang Yuan berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia terkejut dengan harga ini, mengapa harganya begitu mahal? Silei dengan bangga mengangkat kepalanya, jika menurutmu itu mahal, kamu bisa membelinya di tempat lain. Fang Yuan mendengus dalam hati, rambut monyet batu ini hanya dikembangkan oleh Silei. Bagaimana dia bisa menjualnya di tempat lain? Inilah kelebihan monopoli, harga bisa ditentukan sesuka hati. Namun meski dengan harga setinggi itu, banyak Dewa Gu yang masih membelinya. Gu Immortal mana yang tidak memiliki resep Gu? Gu abadi tetap menjadi resep. Mungkin mereka kebetulan punya satu atau dua, dan membutuhkan bulu monyet batu ini sebagai bahannya. Ada juga sebagian Dewa Gu yang punya ide lain. Mereka ingin membeli bulu monyet batu untuk mencoba dan meneliti rahasia produksinya. Jika tanah mereka yang diberkahi bisa menghasilkannya, maka mereka akan mendapat bagian dari keuntungan yang sangat besar. Jangan bilang aku tidak memberitahumu, jika kamu ingin meneliti produksi bulu monyet batu ini. Anda perlu membeli setidaknya seribu rambut. Jika Anda tidak membeli cukup, Anda tidak akan bisa merisetnya. Silei dengan bangga mengetahui niat Gu Immortal, dan langsung berteriak. Ia tidak khawatir rahasia pembuatan bulu monyet batu akan diteliti oleh orang lain. Fang Yuan mencoba menawar, tetapi Silei dengan bangga menolak mengalah, dan berkata dengan tidak sabar, pergi, pergi. Jangan menimbulkan masalah jika Anda tidak ingin membelinya. Ada banyak orang yang ingin membelinya. Seorang pria miskin. Dia juga ingin membeli bahan penyempurnaan Gu Kuno. Fang Yuan mendengus dingin. Raja monyet abadi Silei adalah Gu Immortal peringkat 7. Ia memiliki temperamen yang berapi-api dan sombong. Tidak hanya ia mengelola tanah yang diberkati dengan baik, ia juga memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Dia sangat memikirkan dirinya sendiri, tapi dia punya modal untuk itu. Selama perang kacau lima wilayah, dia mendominasi suatu wilayah. Setelah itu, Feng Jis menyerang tanah yang diberkati Langia dan mati, dia tidak memiliki siapapun yang menekannya, dan pasukannya berkembang pesat. Bahkan 10 sekte besar di benua tengah tidak dapat menekannya. Dia sombong dan sulit diatur, tidak mau tunduk pada orang lain. Dia mengganggu ketertiban benua tengah, dan bahkan secara terbuka menyatakan bahwa dia ingin menyerang pengadilan abadi. Feng Yuan sedang menghadapi pertempuran besar sekarang. Dia sangat membutuhkan rambut monyet batu untuk menyempurnakan kekuatan kelompok Gu. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa sombongnya si Lei, dia hanya bisa membeli rambut monyet batu. Akhirnya, dia menghabiskan lima esensi abadi untuk membeli 500 bulu monyet batu. Dengan rambut monyet batu di tangan, Feng Yuan mulai menyempurnakan kekuatan kelompok Gu. Kekuatan kelompok Gu sudah lama punah, ia termasuk dalam jalur kekuatan dan dapat mengumpulkan kekuatan suatu kelompok. Jika digabungkan ke dalam jurus pembunuh segudang diri, hal itu akan sangat meningkatkan kekuatan tempur Feng Yuan. Feng Yuan tidak ingin menyempurnakan Gu kekuatan kelompok satu peringkat lima, tetapi semakin banyak semakin baik. Pada saat ini, pria tua berbulu yang dibeli Feng Yuan akhirnya menunjukkan kegunaannya. Orang-orang tua berbulu ini tidak bisa hidup lama, tapi mereka semua ahli dalam penyempurnaan Gu. Feng Yuan merinci langkah-langkah kekuatan kelompok Gu, menyerahkan langkah-langkah tidak penting yang memiliki tingkat keberhasilan tinggi tetapi rumit bagi mereka. Sebagai ahli penyempurnaan Gu, dia berspesialisasi dalam langkah-langkah penting. Setelah tiga hari tiga malam tanpa istirahat, Feng Yuan memperoleh total 45 kekuatan kelompok peringkat lima Gu. Cacing Gu sulit untuk disempurnakan, semakin tinggi peringkatnya, semakin mudah untuk gagal. Jika dia berhasil setiap saat, 500 rambut monyet batu akan menjadi 500 kekuatan kelompok Gu. Namun Feng Yuan mengeluarkan sejumlah besar bahan penyempurnaan Gu, dia menggunakan semua bulu monyet batu, dan pada akhirnya hanya memperoleh 45. Tingkat keberhasilan ini karena resep kekuatan kelompok Gu mudah untuk disempurnakan, dan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Tentu saja, Feng Yuan juga bisa menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk meningkatkan resep kekuatan kelompok Gu, atau mencari bahan pengganti rambut monyet batu. Tapi Feng Yuan tidak punya waktu untuk menyimpulkan secara perlahan sekarang. Bahkan jika dia punya waktu, dia mungkin tidak memiliki landasan jalur penyempurnaan. Bagaimanapun, ini adalah resep jalur kekuatan kuno Gu, berbeda dari sistem jalur penyempurnaan saat ini. Sekalipun dia punya dasar dan waktu, dia harus menghitung pengeluaran dan keuntungannya. Jangan lupa, selama seluruh proses pemotongan, dia perlu mengeluarkan esensi abadi anggur hijau. Dan dia tidak dapat memperkirakan jumlah esensi abadi anggur hijau. Setelah menyempurnakan kekuatan kelompok Gu, Feng Yuan tidak berhenti. Dia menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk memikirkan gerakan pembunuh segudang diri. Ini memakan waktu satu hari, namun dia akhirnya dengan sempurna menggabungkan 45 kekuatan kelompok Gu ke dalam gerakan pembunuh segudang diri. Selama periode penyempurnaan Gu, Hu Immortal kecil menyelesaikan pembangunan kolam darah di bagian barat tanah terberkati Hu Immortal. Kolam darah itu seperti danau besar. Di tengah danau, kerangka ular berkepala enam itu mengambang, bau darah yang menyengat menyebar hingga seratus li. Di dalam kolam, terdapat cacing Gu dalam jumlah besar, membentuk formasi Gu yang terus-menerus mengeluarkan kerangka untuk menghasilkan darah hitam. Inti dari formasi Gu adalah Gu Roda Tulang Pertempuran Peringkat 5 yang diperoleh Feng Yuan dari Dataran Utara. Aliran waktu dari negeri yang diberkati Hu Immortal lima kali lebih lambat dibandingkan dunia luar di Benua Tengah. Justru karena ini, Feng Yuan dapat mempersiapkan sebanyak yang dia bisa dengan hanya tersisa lima hingga enam hari di Dataran Utara. Seiring berjalannya waktu, hari kesengsaraan Heilulan semakin dekat. Tai Bai Yunseng kembali ke tanah terberkati Hu Immortal melalui Gerbang Bintang. 689 Ubur-ubur dunia bawah, belut petir laut dalam, kamu benar-benar mengumpulkan semua bahan ini. Feng Yuan memeriksanya dan memandang Tai Bai Yunseng dengan heran. Tai Bai Yunseng, dengan kekuatannya sendiri, sebenarnya telah memperoleh makanan dari Gu jejak gelombang duniawi tanpa ada yang menyadarinya. Ini diluar dugaan Feng Yuan. Setelah saya menampilkan lanskap seperti sebelumnya, Gu abadi, saya disambut oleh banyak dewa Gu. Mereka berinisiatif untuk berteman denganku, dan sudah ada dewa abadi yang mengundangku untuk bergabung dengan tanah terberkati Hai Si. Namun masalah ini hanya dapat disetujui oleh lebih dari separuh tetua di tanah yang diberkati Hai Si. Kata Tai Bai Yunseng. Feng Yuan mengangguk, tanah yang diberkati Hai Si adalah kekuatan kultifator nomor satu di Laut Timur. Para kultifator Gu yang bergabung dengan tanah yang diberkati Hai Si sebagian besar adalah kultifator yang sendirian, namun berbeda dengan tanah yang diberkati Snowy Mountain. Tanah yang diberkati Snowy Mountain adalah markas dari jalur iblis, dan bertentangan dengan kekuatan jalur lurus. Sementara itu, tanah yang diberkati Hai Si merupakan campuran dari tanah yang benar dan jahat, memiliki lebih banyak dewa Gu daripada gunung bersalju, terdapat banyak vaksi, dan mereka bersama-sama mengendalikan pasar terbesar di Laut Timur. Justru karena ini, tanah yang diberkati Hai Si menjadi tempat terbaik bagi dewa Gu untuk membuang barang curian. Tai Bai Yunseng adalah seorang kultifator tunggal, dan yang paling penting, dia memiliki lanskap seperti sebelumnya, Gu Abadi, yang dibutuhkan oleh banyak dewa Gu. Namun cacing Gu sulit untuk direbut, dan Tai Bai Yunseng dapat menghancurkan dirinya sendiri seperti sebelumnya hanya dengan sebuah pikiran. Dapat dimengerti sepenuhnya bahwa Gu Immortals ingin merekrut Tai Bai Yunseng sebagai salah satu dari mereka. Tai Bai Yunseng melanjutkan, Dan, saya membeli ubur-ubur dunia bawah dalam jumlah yang cukup di tanah yang diberkati Hai Si. Setelah menerima surat dari adik laki-lakiku, aku meninggalkan tanah terberkati Hai Si dan bersiap mencari pulau terpencil untuk menggunakan Gustargate. Secara kebetulan, saya bertemu dengan zombie abadi di jalan, dia menyebut dirinya Iblis Hiu, dia adalah anggota aliansi zombie dan membawa sejumlah besar barang ke tanah yang diberkati Hai Si untuk dijual. Dia memiliki belut petir laut dalam-dalam jumlah besar, jika belut ini mencapai tanah yang diberkati Hai Si, pasti akan ada banyak pembeli. Saya menghentikannya dan ingin membelinya terlebih dahulu. Shark Demon pada awalnya tidak mau. Namun, setelah mengetahui bahwa saya adalah Tai Bai Yunseng, dia langsung berubah pikiran. Dia bersedia menjual semua belut petir laut dalam kepadaku, tetapi dia ingin aku membantunya memperbaiki tanah rahasia yang diberkati. Jadi saya setuju, dan tanpa menyanyiakan batu Sian Yuan, saya berhasil mendapatkan belut petir laut dalam ini. Iblis Hiu ini benar-benar mempercayaimu. Henry Fang mengerutkan kening. Tai Bai Yunseng terkekeh. Dia berkata dengan ringan, oh, dia memiliki jalur aturan, Gu Abadi, yang disebut tanggal kematian akan datang. Saya mengambil inisiatif untuk bekerja sama dan menerima pemaparan kematian akan datang sebagai imbalan atas kepercayaannya. Tanggal kematian menunggu, ini adalah Gu Abadi Peringkat 7, ini adalah jalur aturan cacing Gu yang dapat menentukan waktu kematian orang lain. Begitu kematian tiba, bahkan Dewa Gu pun akan mati. Kerutan di kening Fang Yuan semakin dalam. Tidak buruk. Setan Hiu ini adalah zombie abadi Peringkat 7. Tai Bai Yunseng terkekeh. Bai Tua, kamu memberinya kelemahan. Sebenarnya, meski tanpa makanan untuk memberi makan Gu Abadi, itu tidak menjadi masalah untuk saat ini. Fang Yuan memandang Tai Bai Yunseng sambil menghela nafas. Tai Bai Yunseng tertawa terbahak-bahak sambil menepuk paha Fang Yuan. Dia tidak bisa mencapai bahu Fang Yuan. Dia dengan sengaja menjelaskan, kamu pikir aku melakukan ini untukmu. Bukan itu. Tanah rahasia yang diberkati itu. Itu bukan milik Shark Demon, tapi tanah yang diberkati Yulu. Pri Yulu adalah murid kedua yang mulia abadi bumi surga. Sayangnya, pintu masuk tanah yang diberkati Yulu sudah hancur. Shark Demon membutuhkan pemandanganku seperti sebelumnya. Untuk memperbaiki pintu masuk. Dengan mendapatkan kepercayaannya, saya akan memperoleh kualifikasi untuk menjelajahi tanah yang diberkati Yulu. Fang Yuan memandang Tai Bai Yunseng dalam-dalam, tidak melanjutkan topik ini. Dua hari kemudian, kerangka ular berkepala enam di genangan darah meleleh, Fang Yuan memperoleh darah hitam dalam jumlah besar. Dia menggunakan darah hitam ini untuk memberi makan bencana yang memanggil Immortal Gu. Kemudian dia menggunakan ubur-ubur dan belut yang dibawa kembali oleh Tai Bai Yunseng untuk memberi makan jejak gelombang duniawi, Gu abadi. Tai Bai Yunseng memang sangat membantu Henry Fang. Dalam pertempuran sengit, jejak gelombang duniawi, Immortal Gu, sangat diperlukan. Setelah Fang Yuan memberi makan Gu ini, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Dia memeriksa asetnya. Fang Yuan memiliki 29,5 batu Yuan abadi. 17 esensi abadi anggur hijau. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan hampir semua batu Yuan abadi yang dimilikinya. Dia memurnikan semuanya menjadi esensi abadi anggur hijau, memperoleh 46 manik-manik esensi abadi anggur hijau. Hanya batu Half Space Immortal Yuan yang tersisa. 46, itu masih belum cukup. Fang Yuan meminjam dari perilisan dan roh Tanah Langya. Perilisan meminjamkan Fang Yuan 30 batu Yuan abadi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sebaliknya, Land Spirit of Langya membutuhkan waktu lama untuk membujuknya, dan akhirnya memperoleh 15. Dia telah melakukan tiga transaksi dengan Land Spirit of Langya, namun hubungan mereka tidak cukup dalam. Fang Yuan ingin meminjam Immortal Gu, tetapi melihat situasi ini, dia tidak lagi berfantasi. Dia menyempurnakan 45 batu Yuan abadi menjadi esensi abadi anggur hijau. Dengan cara ini, esensi abadi anggur hijaunya mencapai jumlah 91 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan sungai waktu tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Waktu berlalu, akhirnya tibalah hari kenaikan abadi Heilulan. Fang Yuan dan Tai Bai Yunseng melewati gerbang bintang sesuai kesepakatan, tiba di dataran utara. Melihat sekeliling, yang bisa dilihatnya hanyalah penyebaran embun beku dan kehaningan. Di dunia es dan salju, Heilulan dan perilisan sudah menunggu. Ini, tatapan Fang Yuan ragu-ragu. Tai Bai Yunseng telah menjawab, ini adalah medan perang es ekstrim di utara dataran utara. Legenda mengatakan bahwa yang mulia iblis liar yang ceroboh melawan musuh yang kuat di sini, menghancurkan tempat ini dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Setelah pertempuran berakhir, dia berubah menjadi binatang buas es phoenix yang sangat tua dan memuntahkan es yang sangat beku, membekukan tempat ini lagi. Itu benar, perilisan mengangguk, jadi, tempat ini memiliki sedikit kekuatan hidup, dan ki langit dan bumi tidak sepadat tempat biasanya. Fang Yuan memandang ke arah Heilulan dan terkekeh, kamu sengaja memilih tempat ini untuk mengalami kesengsaraan. Apakah kamu khawatir kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi akan terlalu dahsyat? Namun, kurangnya ki langit dan bumi akan memengaruhi fondasi tanah terberkati bukaan abadi Anda, dan potensi Anda untuk maju ke Gu Abadi di masa depan. Perilisan membuka telapak tangannya, dan segenggam cacing Gu muncul di telapak tangannya, jika ki langit dan bumi tidak cukup, kami akan menggunakan cacing Gu ini. Fang Yuan menoleh dan jantungnya melonjak, oh, ini sebenarnya adalah jalur kikuno peringkat 5 Gu, kigu keluarga kecil. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Legenda mengatakan bahwa cacing Gu ini dapat menyerap semua jenis ki di langit dan bumi dan menyimpannya. Jika berkembang lebih jauh, itu akan menjadi ki keluarga besar Gu Abadi. Ki Dao muncul lebih awal dari kekuatan Dao, dan juga menurun lebih awal. Perilisan hendak menjelaskan, tetapi memikirkan bahwa Fang Yuan benar-benar mengetahuinya, dia tidak bisa tidak memuji, Fang Yuan, kamu sangat berpengetahuan, tidak buruk, tidak buruk. Taibai Yun-seng mendengar ini dan matanya berbinar, cacing Gu ini bagus. Kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi terbentuk ketika ki langit dan bumi terlalu padat. Dengan cacing Gu ini, tidak bisakah kita secara tidak langsung mengendalikan ki langit dan bumi, serta mempengaruhi kesengsaraan surgawi dan malapetaka duniawi. Selama 10 kenaikan abadi yang ekstrim, kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi sangat menakutkan. Huh, jika bukan karena ki gu keluarga kecil ini, aku tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan Little Lan maju ke alam gu imortal. Perilisan menghela nafas, menatap Heilulan dengan tatapan penuh kekhawatiran. Tak lama setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Fang Yuan, Fang Yuan, jika Heilulan berhasil melewati masa kesengsaraan, kamu hanya perlu mengembalikan setengah dari batu imortal Yuan yang aku pinjam darimu, dan aku juga akan memberimu resepnya. Keluarga kecil ki gu. Mata Taibai Yun-seng bersinar karena kegembiraan, sementara Fang Yuan mengangguk tanpa ekspresi. Yang aku khawatirkan sekarang, selain kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, ada juga hantu tua Hei Cheng. Terakhir kali aku pergi ke dataran utara, hantu tua itu segera menemukanku. Jelas, dia meninggalkan metode pelacakan pada saya, tetapi saya tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras saya mencoba. Setelah berhenti sejenak, Hei Lulan melanjutkan, kita perlu merencanakan kemungkinan terburuk, metode pelacakan Hei Cheng tidaklah sederhana. Jika dia menyerang di saat genting, kemungkinan saya mengalihkan perhatian untuk menghadapinya sangat kecil. Tetapi jika saya dapat menahan langkah asupan Qi, tubuh saya akan dibersihkan oleh tiga Qi, diperkuat oleh segel Dao, dibersihkan dan dimurnikan, bahkan metode pelacakan abadi Hei Cheng akan dihilangkan dengan bersih. Selama kita melewati tahap kedua, kita bisa langsung keluar. Saya mengerti, silakan, kata Henry Fang. Hei Lulan mengangguk, perlahan menutup matanya. Langkah pertama dari kenaikan abadi, menghancurkan celah. Sepuluh lubang ekstrim berbeda dari lubang biasa. Yang terakhir mengharuskan Gu Master untuk terus menggunakan esensi purba untuk menyerang dinding lubang, sementara sepuluh dinding lubang ekstrim sudah tidak mampu menahannya. Hei Lulan membuka kancing segel cacing Gu pada lubangnya, dan sepuluh lubang ekstrimnya pecah dengan sendirinya. Tubuh aslinya yang tanpa cacat sekarang memiliki lubang, dan kekuatan hisap yang sangat besar terhadap ki langit dan bumi tiba-tiba meletus. Awan mulai terbentuk di langit yang semula berwarna biru. Dataran es di bawah kakinya sedikit bergetar, dan retakan mulai muncul di permukaan es yang tebal. Hei Lulan merilekskan tubuhnya, membiarkan kekuatan tak berbentuk-terbentuk antara langit dan bumi untuk mengangkat tubuh halusnya ke udara. Kulitnya seputih salju, rambut hitamnya terkulai ke bawah, dan dia mengenakan jubah prajurit hitam, membuat tubuhnya terlihat semakin anggun dan anggun. Angin mulai bertiup. Hanya dalam waktu belasan tarikan napas, angin semakin kencang, dari angin sepoi-sepoi berubah menjadi angin kencang. Awan di langit terhubung menjadi petak besar, menutupi seluruh langit di atas kepala Hei Lulan. Pada lapisan es yang retak terdapat banyak retakan yang menimbulkan asap dan debu, ini tandanya kibumi ditarik keluar dari kedalaman lapisan es. Segera, salju mulai turun dari langit. Lapisan awan menjadi lebih tebal dan warnanya berubah dari abu-abu putih menjadi hitam pekat. Segala sesuatu dalam jarak seribuli gelap dan suram. Angin menderu-deru, menyebabkan es dan embun beku yang menusup tulang memenuhi seluruh dunia. Pada saat yang sama, kibumi meletus, dan dengan suara embusan, kibumi menyebar seperti air mancur. Tai Bai Yun-seng dan perilisan mundur, menyembunyikan sosok mereka. Hanya Fang Yuan yang tersisa berdiri di tempat, menatap ke langit. Tubuhnya yang tinggi bagaikan patung batu yang tidak berubah, bahkan angin kencang dan salju pun tidak mampu menggerakkannya sama sekali. Ini adalah angin dan salju biasa, tidak peduli seberapa besarnya, itu tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi zombie abadi seperti Fang Yuan. Salju menutupi langit dan menutupi bumi, angin kencang terus menderu-deru, semakin keras, seperti tangisan hantu dan dewa. Seperti yang diharapkan dari kesengsaraan salah satu dari sepuluh fisik ekstrim, ki langit dan bumi di sini sangat tipis, tetapi masih dapat menarik begitu banyak energi. Jika ini terjadi di bagian lain dataran utara, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tai Bai Yun-seng bersembunyi jauh, sosoknya tidak terlihat, tetapi melihat situasi ini, dia merasa terkejut. Di tengah angin dan salju, ki langit dan bumi menjadi lebih padat. Hei Lulan mulai menaburkan ki keluarga kecil Gu. 690. Dengan ki Gu keluarga kecil, aku punya cara untuk mempengaruhi kesengsaraan surgawi dan kesengsaraan duniawi. Fang Yuan mengamati dengan tenang di samping. Angin menderu-deru, salju menyapu, dan hujan es yang sekeras besi terus-menerus menghantam tubuh Fang Yuan. Fang Yuan tidak bergerak sama sekali, tubuh zombie abadinya tidak mengalami kerusakan apapun. Bang-bang-bang. Hei Lulan terus membuang ki Gu keluarga kecil, ketika cacing Gu jalur ki kuno ini mencapai batasnya dalam menyerap ki langit dan bumi, dia segera mengambilnya kembali. Selama proses ini, banyak keluarga kecil Ki Gu meledakan dirinya sendiri, ki langit dan bumi yang terserap kembali ke langit dan bumi. Ketika seorang guru Gu menjadi Gu abadi, ki langit dan bumi akan berfluktuasi secara intens, baik itu Gu Fana maupun Gu abadi, mereka akan mendapat serangan balik. Meskipun Hei Lulan telah menyiapkan ki Gu keluarga kecil, hal itu hanya dapat sedikit memengaruhi kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, serta tidak dapat mengendalikannya. Seiring berjalannya waktu, tidak dapat dihindari bahwa ki langit dan bumi akan menjadi semakin padat, mencapai titik di mana kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi akan terjadi. Di tengah deru angin, rambut hitam Hei Lulan menari-nari ditiup angin. Ujung rambutnya dan salju menamparkan wajahnya. Pakaian yang terbuat dari cacing Gu jauh lebih tahan lama dibandingkan pakaian biasa. Pakaiannya berkibar tertiup angin, tapi tetap kokoh. Diam-diam Fang Yuan merasa aneh, mengapa belum ada bencana alam dan bencana duniawi saat ini. Matanya bersinar dengan cahaya aneh saat dia mengaktifkan cacing Gu untuk mengamati dengan cermat, bahkan salju dan angin tidak dapat menghalangi penglihatannya. Fang Yuan sangat waspada, ada banyak jenis bencana surgawi dan kesengsaraan duniawi, ada yang besar dan kuat, ada yang aneh dan menakutkan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, Master Gu hanya bisa mengandalkan keberuntungan mereka dan bersiap semaksimal mungkin. Bisa, lawan setiap gerakan. Wow, 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 dan suara angin semakin kencang, hampir menusuk gendang telinganya. Fang Yuan merasa kesal dan jengkel saat mendengarkan. Tiba-tiba, dia tersentak bangun, dengan paksa mengaktifkan Gu investigasi dan melihat ke awan. Tiba-tiba, caim-caim berwarna ungu terbentuk. Itu berputar perlahan, mengeluarkan suara berdengung. Ternyata, bencana alam sudah terjadi secara diam-diam. Rengekan itu semakin keras dan tajam. Bercampur dengan angin, menyebar hingga ratusan mil. Bahkan jika Fang Yuan menutup telinganya, dia tidak bisa menghalangi suaranya. Meskipun dia telah menyiapkan jalur suara Gu yang fana, namun pencapaian jalur suaranya sangat rendah, dia tidak bisa bertahan secara efektif. Jantungnya berdebar kencang disertai suara siulan yang tajam, dan seluruh darah di tubuhnya mulai mengalir secara terbalik. Sisi lain, Hei Lulan mendengus. Mulut dan hidungnya berdarah, dan kondisinya bahkan lebih buruk daripada kondisi Fang Yuan. Fang Yuan menyipitkan mata saat cahaya dingin melintas di matanya, ini adalah suara kesengsaraan yang mengejutkan hati. Begitu seorang guru Gu mendengarnya, darah mereka akan mengalir mundur dan jantung mereka akan berdetak lebih cepat. Seiring waktu, darah akan mengalir deras ke tujuh lubang. Jantungnya meledak. Saya memiliki tubuh zombie abadi, darah mayat saya dingin. Alirannya hampir tidak mengalir, jadi pengaruhnya tidak terlalu besar. Namun, Hei Lulan memiliki fisik bela diri sejati yang berkekuatan besar, jadi ki dan darahnya adalah yang paling kuat. Karena itu, dia tertahan oleh kesengsaraan suara yang mengejutkan. Kita harus menghancurkan sumber kesusahan suara, lonceng ungu. Ketika dia memikirkan sampai di sini, Fang Yuan tidak ragu-ragu lagi. Dia mengaktifkan sayap kelelawar ilusi cahaya dan terbang ke langit. Semakin dekat dia ke lonceng ungu, dia semakin terkejut. Ketika dia berada 300 langkah dari awan kesusahan, jantungnya berdetak sangat cepat, bahkan otot dan otot di tubuhnya bergerak-gerak. Tiba-tiba, tubuh Fang Yuan membeku, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah zombie hijau. Baru saja, hatinya tidak tahan lagi dan meledak. Namun Fang Yuan adalah zombie abadi, hatinya bukan lagi kelemahannya, cedera seperti itu malah membangkitkan sifat ganasnya. Dia tertawa aneh, mengangkat delapan tangannya dan mengaktifkan gerakan mematikan. Debu bintang bor es. Delapan gumpalan cahaya bintang dengan cepat terbentuk dan melesat menuju awan kesusahan. Mereka mengebor ke dalam awan kesusahan dan menekan lonceng ungu. Loncengnya tidak kokoh, langsung pecah. Suara iblis yang mengejutkan jantung berhenti, dan tekanan Fang Yuan terangkat. Namun pada saat berikutnya, awan kesusahan bergemuruh, langit dan bumi berkumpul, dan lonceng ungu akan terbentuk kembali. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin. Bagaimana kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Perubahan ini tidak diluar dugaannya. Debu bintang bor es. Dia mengumpulkan delapan lengannya dan mengaktifkan gerakan pembunuh ofensif lagi, menciptakan gumpalan debu bintang bor yang sangat besar. Di dalam cahaya bintang biru tua, debu bintang berkilau seperti berlian, saling bertabrakan. Fang Yuan berteriak ringan, delapan lengannya mendorong gumpalan cahaya bintang jauh ke dalam awan kesusahan. Semakin besar gumpalan cahaya bintang, semakin lambat kecepatannya. Namun setelah menghancurkan lonceng ungu yang terbentuk kembali, sejumlah besar gumpalan cahaya bintang tetap berada di tempatnya, mengeluarkan suara retakan saat meledak sendiri. Langit dan bumi berkumpul, membentuk lonceng ungu, namun langsung dihancurkan oleh gumpalan cahaya bintang. Gumpalan cahaya bintang meleleh dengan kecepatan yang terlihat, tetapi suara iblis yang mengejutkan hati tidak masuk ke telinga Fang Yuan lagi. Fang Yuan berhasil menekan kesengsaraan surgawi, tetapi dia tidak lengah. Bagaimana bisa begitu mudah bagi sepuluh fisik ekstrim untuk maju ke Gu Immortal? Dia terus menggunakan debu bintang bor es, meskipun jurus pembunuh ini adalah jurus pembunuh yang mematikan, namun memiliki kekuatan yang luar biasa, dan setelah menyatu dengan warisan Dou Min Jun, jurus itu bernilai empat batu Yuan abadi. Debu bintang bor es terus diisi ulang, dan lonceng ungu terus-menerus dihancurkan. Fang Yuan meluangkan waktu untuk melihat ke arah Hei Lulan. Nafasnya kembali stabil, matanya masih terpejam. Ekspresinya tegas saat dia duduk bersila di udara, tidak bergerak. Di wajahnya yang cantik dan cantik, ada bekas darah kering. Namun kecepatan pemulihan fisik bela diri sejati kekuatan besar sungguh mencengangkan, dapat dikatakan sebagai yang nomor satu di antara sepuluh fisik ekstrim. Luka Hei Lulan sudah sembuh total. Tangannya terus bergerak, menyebarkan kigu keluarga kecil dengan satu tangan dan mengambilnya dengan tangan lainnya. Dia jelas-jelas telah mengubah strategi pertarungannya, menghamburkan kigu keluarga kecil ke tanah dan jarang terbang ke langit. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa tidak banyak keluarga kecil kigu, lagi pula, mereka adalah cacing gu jalur kikuno. Bahkan dengan resep gu, bahan penyempurnaan gu sangat sulit ditemukan. Meskipun Hei Lulan telah mempersiapkannya sejak lama, tidak banyak yang tersisa. Fang Yuan baru saja mengalihkan pandangannya, ketika pada saat ini, dia mendengar suara isak tangis. Suaranya menyedihkan dan menyedihkan, seperti tangisan seorang wanita yang kesal di istana, atau gumaman seorang gadis muda memikirkan kekasihnya dalam mimpinya. Suaranya tertahan, penuh kelembutan dan kelembutan, tapi juga kebencian dan kebencian. Ketika Fang Yuan mendengar suara ini, bahkan dengan tubuh zombie abadinya, dia merasakan gelombang kelemahan. Seolah-olah dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun, dia adalah seorang pahlawan yang sesak nafas. Ia terjerumus ke dalam tanah kelembutan yang tiada habisnya, ambisinya yang luhur tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Tangan dan kakinya yang kokoh terasa seperti tersangkut kapas. Sepertinya dia baru saja sembuh dari penyakit serius, dia merasa lemah dan tidak berdaya. Fang Yuan mengumpat dalam hati. Ia mengaktifkan gu investigasi dan mendongak. Ia melihat tidak jauh dari lonceng ungu, ada lonceng merah muda. Loncengnya terus bergetar, mengeluarkan suara isak tangis. Ini adalah kesengsaraan yang dekaden. Sebelum Fang Yuan bisa mengaktifkan jurus pembunuhnya. Setelah memecahkan lonceng merah muda, suara setan menembus telinganya. Dong-dong-dong. Suaranya seperti guntur, seperti raksasa yang menabuh genderang. Setiap suara sepertinya menyentuh kedalaman pikiran Fang Yuan. Dalam benak Fang Yuan, pikirannya tidak bisa beredar, pikirannya hancur oleh suara gemuruh. Kesengsaraan suara gemetar. Zombie abadi memiliki pemikiran yang kaku sejak awal. Kesengsaraan surgawi ini melawan Fang Yuan. Fang Yuan merasakan pusing yang hebat. Dia tidak dapat berpikir, tubuhnya bergetar hebat, dia hampir jatuh dari langit. Pada saat bahaya, dia mengaktifkan kegembiraan pada air dan gunung gu hanya dengan sedikit kejernihan. Tiga butir esensi abadi anggur hijau dituangkan ke dalam air dan gunung gu, kegembiraan agung akan memancar keluar dan menyebar ke seluruh pikiran Fang Yuan. Fang Yuan baru saja menstabilkan tubuhnya. Astaga! Tiba-tiba, suara tajam masuk ke telinganya. Itu mendekat dengan cepat. Fang Yuan tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk memblokirnya. Sesaat kemudian, kelima jarinya langsung terpotong, kelima jarinya ditelan angin dan salju, menghilang di salju yang tak berbatas. Swash swash swash! Suara tajam itu tidak berhenti, ia mendekati Fang Yuan lagi. Pupil mata Fang Yuan mengecil, dia memfokuskan pandangannya dan menggunakan tiga metode investigasi. Akhirnya, samar-samar dia bisa melihat benang transparan bercampur di salju. Benang-benang itu sangat tajam dan membentuk jaring besar yang menyelimuti Fang Yuan dari segala arah. Benang transparan ini tidak berwujud, melainkan terbentuk dari suara. Rambut Fang Yuan berdiri tegak, ini adalah kesengsaraan suara pedang terbang. Pelindung rambut, sayap kelelawar ilusi cahaya. Dia mengaktifkan gerakan pembunuh defensif, sebelum mengaktifkan gerakan pembunuh. Fang Yuan terus bergerak, baju besi hitam itu pecah berkeping-keping. Setelah meninggalkan pelindung rambut, potongan itu berubah menjadi rambut zombie hitam. Fang Yuan bergerak ke kiri dan ke kanan, akhirnya dia menemukan celah dan menerobos jaring suara. Namun benang transparan itu terus menyerangnya. Pelindung rambut itu bertahan selama tiga tarikan napas sebelum mencapai batasnya, pecah dengan keras. Fang Yuan mendengus, dia dengan cepat mengaktifkan gerakan pembunuh defensif, membentuk pelindung rambut baru yang hampir tidak menutupi tubuhnya. Dia mengelak ke kiri dan ke kanan, tubuhnya seperti hantu. Pada saat yang sama, debu bintang bor yang sedingin es menghujani dirinya. Ketika debu bintang bersentuhan dengan jaring suara, debu tersebut sepenuhnya dicegat dan dipotong-potong. Memanfaatkan kesempatan ini, jari-jari Fang Yuan dengan cepat tumbuh kembali, dan hatinya yang hancur juga terbentuk kembali. Melolong-melolong. Tanpa debu bintang yang mengisinya kembali, lonceng ungu pertama akhirnya muncul. Tangisan hantu bergema lagi, darah Fang Yuan mengalir terbalik, jantungnya yang baru saja pulih mulai berdetak kencang lagi, menuju ledakan diri. Tatapan Fang Yuan serius. Baik itu debu bintang bor es, sayap kelelawar ilusi cahaya, atau pelindung rambut, semuanya diaktifkan hingga batasnya, tetapi mereka tidak dapat menahan bahaya ini. Ini hanya kesengsaraan surgawi heilulan, bencana duniawi belum sepenuhnya terbentuk karena penindasan keluarga kecil kigu. Dalam pikiran Fang Yuan, sejumlah besar keinginan gembira telah dikeluarkan, hanya dalam waktu singkat, sepersepuluh darinya telah dikeluarkan. Kekuatan pertarunganku saat ini sudah berada di peringkat enam tingkat atas, tapi aku tidak bisa melakukan apapun terhadap kesengsaraan surgawi ini. Kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi dari sepuluh fisik ekstrim benar-benar menakutkan, beberapa kali lipat dari dewa gubiasa. Tiba-tiba, ekspresi Fang Yuan berubah, hatinya tenggelam. Dia menemukan bahwa di kedalaman awan kesusahan ini, ada empat lonceng dengan warna berbeda, perlahan terbentuk. Sebelumnya, keempat lonceng telah membuat Fang Yuan bosan menghadapinya. Sekarang ada empat lagi, Fang Yuan hanya bisa menggunakan segudang gerakan pembunuh abadi. Tai Bai Yun Seng tidak bisa berkata-kata saat dia melihat dari kegelapan, tampaknya kesulitan dari sepuluh fisik ekstrim tidak hanya beberapa kali, tetapi setidaknya sepuluh kali lipat dari guru gubiasa. Dia mengira kesengsaraannya sudah sangat sulit. Tidak disangka kesulitan Heilulan jauh lebih tinggi daripada kesulitannya. Oh tidak, ini bukan kesengsaraan surgawi biasa, ini adalah salah satu dari sepuluh bencana besar, kesengsaraan suara iblis berlapis delapan. Delapan suara dipancarkan pada saat yang sama, dan dapat menyebar hingga delapan ratus delapan puluh li, mengguncang surga dan bumi. Bumi dan membunuh para dewa dan makhluk abadi. Jauh dari sana, Perili San, yang bersembunyi, juga melihat delapan lonceng dan mengenalinya, dia hampir ingin membantu mereka. Suara kesengsaraan iblis berlapis delapan. Jika kedelapan suara itu dipancarkan pada saat yang sama, kekuatannya akan luar biasa. Kesengsaraan ini akan gagal sebelum waktunya, dan tidak ada harapan untuk berhasil. Tatapan Fang Yuan dingin. Semakin sulit situasinya, semakin besar niat bertarungnya. Retak-retak-retak. Sepanjang proses tersebut, gubana yang dia gunakan terus meledak. Serangan balik dari langit dan bumi menyebabkan dia kehilangan sejumlah besar gubana. Namun Fang Yuan telah melakukan banyak persiapan, dia memiliki lebih dari cukup cacinggu, gerakan pembunuhnya tidak pernah berhenti. Terima kasih telah menonton!